Pengkhianatan Li Yuan terhadap Li Yuntai sudah cukup untuk membuktikan karakternya. Lidasan adalah rubah tua. Bagaimana dia bisa menjaga orang seperti itu di sisinya? Bukankah ini mencari masalah untuk dirinya sendiri? Kedua, meninggalkan Li Yuan adalah karena mereka ingin dia memberi mereka waktu. Bagaimanapun, dia akan dibunuh cepat atau lambat. Lebih baik memanfaatkan nilainya sekarang. Dengan kata lain. Di mata Lidasan, Li Yuan adalah pion yang bisa ditinggalkan kapan saja. Dia harus mengakuinya. Pikiran Lidasan memang berbeda. Dia bisa merencanakan sesuatu terhadap orang lain kapan saja dan di mana saja. Namun dia tidak mengenal Qin Fei Yang. Dalam hal intrik dan intrik, siapa yang ditakuti Qin Fei Yang? Sejak di Iron Ox Town, dia telah mengalami intrik. Sepanjang perjalanan, dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia lawan. Tapi sekarang, musuh-musuhnya sebelumnya pada dasarnya telah menghilang dari dunia ini. Jadi, Lidasan seharusnya tidak pernah memprovokasi dia. Seberapa cepat kecepatan rumus gerakan? Meskipun Lidasan dan yang lainnya telah melarikan diri lebih dulu, kecepatan mereka tidak sebanding dengan formula Xing. Mereka bahkan tidak punya kualifikasi untuk memakan debu di belakangnya. Tepat saat Lidasan dan yang lainnya memasuki benda suci luar angkasa, Qin Fei Yang tiba. Kekuatan ilahi. Meluncur keluar. Batas yang sangat besar langsung menyelimuti daratan puluhan ribu mil. Tidak peduli seberapa cepat Lidasan dan Tuan Kota Muda, mereka tidak dapat melarikan diri dari batas dalam sekejap. Demikian pula. Li Yuan juga terkunci di perbatasan. Melihat Qin Fei Yang melangkah memasuki perbatasan, Li Yuan begitu takut hingga dia langsung berlutut di kehampaan, tubuhnya gemetar. Saudara Gao, saya sempat kebingungan dan dihasut oleh Lidasan dan istrinya. Demi persahabatan kita, kumohon biarkan aku pergi. Saya tidak ingin mati. Saya benar-benar bingung sesaat, saya pasti akan memperbaikinya. Tunggu. Saya juga akan meminta maaf kepada saudara Yun Tai dan memohon pengampunannya. Li Yuan berteriak berulang kali, wajahnya penuh ketakutan. Namun, Qin Fei Yang sama sekali tidak ingin memperhatikannya. Dia berjalan lurus melewatinya dan bahkan tidak melihat Li Yuan. Tatapan matanya menyapu kekosongan. Hem. Li Yuan tercengang. Apakah dia akan mengabaikannya begitu saja? Tiba-tiba. Niat membunuh terpancar di matanya, dia tiba-tiba melompat dan menamparkan punggung Qin Fei Yang. Dari sudut pandangnya, tidak peduli seberapa kuat Qin Fei Yang, dia hanyalah dewa-dewa yang sukses kecil. Sekarang setelah dia melancarkan serangan diam-diam dari jarak sedekat itu, dia pasti tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Lebih-lebih lagi. Dia pasti bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Asal dia membunuh orang ini, dia sudah memberikan kontribusi yang besar, dan Tuan Kota Muda pasti akan menghadiahinya dan menempatkannya pada posisi penting. Namun, meski idenya indah, kenyataannya kejam. Seolah-olah Qin Fei Yang memiliki sepasang mata di belakang kepalanya. Setelah Li Yuan mendekat, dia memutar pedang Azure Phoenix di tangannya dan mengarahkannya ke belakang. Po Chi. Begitu saja, Li Yuan menabrak pedang Azure Phoenix. Pedang Azure Phoenix tidak bisa dihancurkan. Pedang itu langsung menembus perut bagian bawahnya dan keluar dari punggungnya. Bagaimana ini mungkin? Li Yuan tercengang. Jika serangan diam-diam berguna, maka aku sudah akan mati berkali-kali sepanjang hidupku. Qin Fei Yang berkata acuh tak acuh tanpa menoleh. Kata-kata yang begitu besar. Bagaimana jika Lidasan dan istrinya menyerangmu secara diam-diam? Saya rasa saya hampir mati. Li Yuan meraung. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau bukan karena dia tidak ingin menggunakan formula ilahi enam kata dan kastil kuno, bagaimana mungkin Lidasan dan istrinya bisa melukainya? Mereka mungkin bahkan tidak bisa mendekatinya. Tentu saja. Tidak dapat disangkal bahwa mereka berdua telah berhasil. Namun, karena itu, mereka harus mati. Ledakan. Aura dilepaskan. Li Yuan terlempar keluar dari arai roh dan mendarat tepat di depan Li Yuntai dan yang lainnya. Kakak Yuntai, Xiao Feng, Xiao He, dan semuanya, aku minta maaf. Saya benar-benar tertipu oleh Lidasan dan istrinya. Saya bingung. Aku sudah gila. Tolong, biarkan aku pergi kali ini. Oke. Aku akan membuka lembaran baru. Li Yuan segera berlutut di depan Li Yuntai dan yang lainnya, memohon dengan ingus dan air mata. Dia tidak peduli dengan luka di perut bagian bawahnya. Namun, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Mereka semua menatap Qin Fei Yang di dalam arai roh. Bahkan Li Feng dan Li He, yang dulu paling dekat dengannya, bersikap acuh-ta'acuh dan menutup mata. Saudara Gao, jangan biarkan mereka pergi. Li Yuntai bergumam. Rumah tuan kota terlalu menakutkan. Jika ada yang melarikan diri dan meminta bantuan kota batu hitam, bukan hanya Qin Fei Yang yang akan berada dalam bahaya, tetapi desa Yunsan juga tidak akan bisa melarikan diri. Qin Fei Yang mengamati kehampaan dan kemudian mengamati arai roh di semua sisi. Spirit Arai terasa tenang. Lidasan dan tuan kota muda memang pintar. Mereka tidak menggunakan benda ilahi luar angkasa untuk memaksa keluar. Sebab begitu mereka memaksa keluar, arai roh akan berguncang dan lokasi objek ilahi luar angkasa secara alami akan terungkap. Karena itu, mereka berdua berhenti menggunakan objek ilahi luar angkasa dan tetap berada di dalam susunan roh, perlahan-lahan membuang-buang waktu dengan Qin Fei Yang. Mereka berani berbuat demikian karena mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Karena objek ilahi luar angkasa mereka bertatahkan batu penyembunyi jiwa, mereka tidak takut dicari oleh kesadaran ilahi. Qin Fei Yang melepaskan kesadaran ilahinya. Seperti dugaannya, dia tidak dapat menangkap objek ilahi luar angkasa mereka. Namun, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, ada sedikit nada ejekan di sudut mulutnya. Jika masalah sekecil itu saja dia tidak mampu menyelesaikannya, bukankah semua pertempuran berdarah yang telah dia alami sepanjang hidupnya akan sia-sia? Desir. Qin Fei Yang melangkah keluar dan mendarat di atas Spirit Array. Menarik. Dengan teriakannya yang pelan, Divine Force Spirit Array segera mulai menyusut. Awalnya, Spirit Array mencakup jarak puluhan ribu mil. Namun perlahan, Array Roh menyusut menjadi 10 ribu mil, 9 ribu mil, 8 ribu mil, 7 ribu mil. Apa yang ingin dia lakukan? Lidasan beserta istrinya, pemuda berpakaian ungu, dan Fu Wentei berdiri di objek ilahi luar angkasa, menyaksikan pemandangan ini dengan penuh keheranan. Segera. Spirit Array menyusut hingga 100 mil. Dentang. Mengikuti dengan saksama. Pedang Phoenix biru di tangan Qin Fei Yang juga mulai pulih, memancarkan cahaya tajam yang mampu menghancurkan dunia. Oh tidak. Dia ingin menggunakan pemboman menyeluruh untuk menghancurkan objek ilahi luar angkasa. Lidasan dan tiga orang lainnya akhirnya menyadari tujuan Qin Fei Yang. Spirit Array menyusut hingga 100 mil, yang berarti jangkauan serangannya juga berkurang. Dengan kekuatan pedang Phoenix biru, jangkauan ini dapat sepenuhnya tercakup. Dengan kata lain. Pedang Qin Fei Yang Jatuh, objek ilahi luar angkasa mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Wanita berpakaian hitam itu berteriak, Dasan, kita tidak bisa menunggu kematian, cepat keluar. Tuan Kota Muda, cepat hancurkan Array Roh. Pada saat yang sama, Fu Wente juga berteriak pada pemuda berbaju umu itu. Keduanya segera mengarahkan objek ilahi luar angkasa mereka masing-masing dan menabrakan diri ke dalam Array Roh. Dentang. Tetapi juga pada saat yang sama. Pedang Qin Fei Yang Jatuh, dan Array Roh langsung hancur, dan kekosongan segera dibanjiri oleh cahaya pedang. Dentang. Percikan muncul di kehampaan. Ini adalah ki pedang dari pedang Phoenix Biru, yang bertabrakan dengan objek ilahi luar angkasa milik lidasan. Retakan. Mengikuti dengan saksama. Disertai dua suara keras, kedua benda ilahi luar angkasa itu hancur di tempat. Lidasan dan tiga orang lainnya juga terjatuh. Tanpa perlindungan objek ilahi luar angkasa, pedang ki yang memenuhi langit segera menenggelamkan mereka berempat. Namun, pada saat yang sama, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan ki pedang menghilang ke udara tipis. Lidasan dan tiga orang lainnya sedikit terkejut, lalu berbalik menatap Qin Fei Yang dengan heran. Jika mereka tidak menyebarkan ki pedang, mereka pasti akan mati. Dan mereka akan mati tanpa mayat yang lengkap. Tetapi mengapa dia tiba-tiba membubarkan ki pedang? Bukankah dia ingin membunuh mereka? Namun, hal itu seharusnya tidak terjadi. Jika dia tidak ingin membunuh mereka, mengapa dia mengejar mereka? Dia bisa saja membiarkan mereka pergi. Orang tua berambut hitam itu telah mati, sepuluh pengawalnya juga telah mati, dan sekarang bahkan objek ilahi luar angkasa pun telah hilang. Saya ingin bertanya, apa cara lain yang kamu punya untuk melarikan diri? Qin Fei Yang memandang mereka berempat dengan acuh-ta'acuh. Mendengar ini, Lidasan dan tiga orang lainnya tidak dapat menahan perasaan putus asa di hati mereka. Itu benar. Selain artefak, kartu truf apa lagi yang mereka miliki? Tetapi artefak di tangan mereka, di hadapan artefak legendaris, hanyalah sebuah lelucon. Sangat putus asa, kan? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Mereka berempat terdiam. Ya, sangat putus asa. Mereka belum pernah begitu putus asa sebelumnya. Tunggu. Kalian tidak membunuh kami berkali-kali, apakah itu karena kalian ingin melihat kami putus asa? Lidasan terkejut. Qin Fei Yang tercengang, apa dia ketahuan? Dia berkata sambil tersenyum, kamu memang lebih pintar daripada orang kebanyakan. Dasar setan. Menyiksa kami, menghancurkan kami, apa gunanya? Lidasan meraung. Saya hanya memberi anda sedikit obat anda sendiri. Karena kamu juga sudah banyak menyiksa desa Yun San. Tentu saja, aku ingin kamu merasakan keputus asaan. Kata Qin Fei Yang. Apa hubungannya ini dengan kita? Orang-orang yang menyiksa desa Yun San sebelumnya adalah Tuan Kota Muda dan Fuentai. Jika kalian ingin menyiksa, siksa saja mereka. Lidasan berteriak. Menurutku, kamu lebih menjijikkan dari mereka. Kamu telah membantu penguasa Kota Muda dengan menyerang Li Yun Tai, tetapi bagi desa Yun San, ini adalah bencana demi bencana. Sekarang, kalian berdua berdiri saja di sana dan lihat saja bagaimana mereka berakhir. Qin Fei Yang berkata sambil melangkah maju dan mendarat di depan pemuda berbaju ungu. Jangan. Pemuda berpakaian ungu itu terkejut, seolah-olah dia telah melihat dewa kematian, dan langsung terjatuh ke tanah. Qin Fei Yang berkata dengan ringan, apakah kamu masih ingat bagaimana kamu memperlakukan Li Feng? Pemuda berbaju ungu itu berteriak, bukan aku, tapi komandan. Tapi anda yang memberi perintah. Pedang Azure Phoenix terlepas dari tangannya dan melayang di sampingnya. Qin Fei Yang mencengkram leher pemuda berpakaian ungu itu dengan satu tangan, dan lengan kirinya dengan tangan lainnya. Dengan sedikit kekuatan, lengan kirinya robek. Ah! Pemuda berbaju ungu itu tiba-tiba menjerit, wajahnya berubah kesakitan. Tarikan kuat semacam ini jauh lebih menyakitkan daripada luka biasa dengan pedang. Itu adalah siksaan yang sangat kejam. Apalagi, sebagai penguasa muda kota Blackrock, dia dimanja sejak kecil, bagaimana mungkin dia bisa menderita siksaan seperti itu? Saat Qin Fei Yang merobek lengan kanannya, dia pingsan di tempat. Tapi bagaimana bisa begitu sederhana? Qin Fei Yang merobek kaki kanannya, dan rasa sakit yang merobeknya membangunkannya lagi. Bunuh aku, bunuh aku. Pemuda berpakaian ungu itu melolong. Perasaan seperti ini lebih buruk dari kematian, lebih baik mati. Dulu, saat penduduk desa memohon belas kasihan dan bahkan berlutut di tanah memohon padamu, aku tidak melihatmu bersikap penuh belas kasihan. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan merobek kaki lainnya. Kali ini, keempat anggota tubuhnya telah hilang, sama seperti Li Feng saat itu. Iblis, Fu Wentai, Li Dasan, dan wanita berpakaian hitam menyaksikan pemandangan ini, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. 2372. Bahkan pemuda berpakaian ungu dengan latar belakang keluarga yang kuat pun disiksa dengan sangat buruk. Bagaimana dengan mereka? Mereka tidak memiliki latar belakang keluarga dan tidak memiliki latar belakang. Bukankah akan lebih buruk? Tiap teriakan pemuda berbaju ungu itu bagai pisau tajam yang menusuk ulu hati. Panik, putus asa, gelisah. Namun warga desa Yun San sangat gembira. Terutama Li Feng. Setiap orang memiliki hati yang pendendam. Beberapa waktu yang lalu, dia disiksa oleh pria tua berambut hitam. Sekarang, melihat pemuda berbaju ungu dalam keadaan demikian, dia merasa sangat gembira. Mentalitasnya akhirnya seimbang. Nyaman. Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Pemuda berpakaian ungu itu meraung tanpa suara. Dia tidak bisa berteriak lagi. Kesadarannya sudah menghilang. Dia tidak pernah disiksa seperti ini sejak dia masih kecil. Kamu adalah dewa perang panggung yang sempurna. Jangan melamun sepanjang hari. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Pemuda berpakaian ungu itu terbang ke kaki Li Yuntai dan yang lainnya seperti meteorit. Li Yuntai dan yang lainnya saling memandang. Apakah dia akan membiarkan mereka berurusan dengannya? Pada saat yang sama. Qin Fei yang memandang Fu Wentai, Lidasan, dan wanita berpakaian hitam. Ketiganya berlutut dalam kehampaan dan memohon belas kasihan. Dalam kamu saya, ada kalimat yang mengatakan Anda harus membayar harga karena melakukan kesalahan. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Kami sudah berlutut dan mengakui kesalahan kami. Apa lagi yang kalian inginkan? Jangan dorong kami terlalu jauh. Ketiganya meraung. Namun sebelum mereka menyelesaikan kata-katanya, tiga cahaya merah darah langsung memasuki laut ki mereka. Laut ki mereka langsung hancur. Mereka bertiga merasakan sakit yang teramat sangat. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu mendorong kami terlalu jauh? Sekarang, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk menghancurkan dirimu sendiri. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Ketiganya pun terjerumus ke dalam jurang keputus asaan. Ah! Disertai teriakan melengking, Qin Fei yang pun mematahkan anggota tubuh mereka dan melemparkannya ke hadapan Li Yuntai. Ini. Li Yuntai tercengang. Tangani mereka sesuai dengan apa yang menurutmu baik. Cincin kiankun dan senjata ilahi mereka juga akan menjadi milik desa Gunung Awan. Qin Fei yang menyimpan pedang phoenix biru dan berbalik menatap Li Yuntai. Li Yuntai menggertakan giginya dan mengangguk. Baiklah, aku akan mengurusnya. Baik-baik saja maka. Ingat kata-kataku. Jika ada yang bertanya, jangan sebut aku. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia melangkah maju dan terbang ke udara. Kakak Gao, kamu mau pergi kemana? Li Hei buru-buru berteriak. Kakak Gao, aku ingin menjadi muridmu. Kamu harus menerimaku. Li Feng juga berlutut di kehampaan dan berseru. Aku hanya mau jalan-jalan. Aku akan kembali. Mengenai menjadi murid. Menemukan orang lain. Qin Fei yang tersenyum tanpa menoleh ke belakang. Tak lama kemudian, dia menghilang dari pandangan sekelompok orang. Ini. Li Feng kebingungan saat dia melihat ke arah menghilangnya Qin Fei yang. Apakah dia benar-benar akan kembali? Li Yuntai bergumam, namun senyum perlahan muncul di wajahnya. Terlepas dari apakah dia kembali atau tidak, dia tidak akan melupakan orang ini selama sisa hidupnya. Langsung. Li Yuntai mengalihkan pandangannya dan menatap Li Feng. Ia mendesah, Feng, jangan salahkan paman atas kata-katanya yang kasar. Kau harus tahu tempatmu. Paman. Tubuh Li Feng menegang. Dia menatap Li Yuntai. Orang ini pasti punya latar belakang yang hebat. Dia tidak akan menyukai bakat seperti kamu dan Xiao Hei. Bangun cepat. Meskipun dia tidak menerimamu, kamu tetap harus bekerja keras dan menjadikannya sebagai tujuanmu. Karena kamu adalah pilar desa kita di masa depan. Li Yuntai tersenyum. Aku tahu. Li Feng menarik nafas dalam-dalam, bangkit dan mengangguk berat pada Li Yuntai. Li Yuntai tersenyum lega. Ia menoleh ke arah penduduk desa di belakangnya dan berteriak, Semua orang juga harus ingat, mengenai Gao Xiaosan, kalian harus merahasiakannya. Semua orang mengangguk. Di langit di atas punggung bukit yang tandus. Qin Fei yang memejamkan matanya dan dengan hati-hati merasakan lokasi ketiga macan kumbang hitam itu. Anjing Laut Budak tidak hanya dapat merasakan lokasi pihak lain, tetapi juga mengirimkan suara dari jarak ribuan mil. Pendeknya. Tidak peduli seberapa jauh mereka berada, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja. Asumsinya adalah mereka berada di area yang sama. Misalnya. Qin Fei yang berada di Senzu, dan tiga macan kumbang hitam berada di wilayah utara atau Dongling. Tidak ada cara lain. Secepatnya. Qin Fei yang merasakan adanya tiga macan kumbang hitam dan segera meminta mereka untuk datang dan bergabung dengannya. Suara mendesing. Sekitar satu jam kemudian. Diiringi suara udara yang terkoyak, ketiga macan kumbang hitam tiba di depan Qin Fei yang bagaikan kilat. Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum, bagaimana panen akhir-akhir ini? Tidak banyak. Ketiga macan kumbang hitam itu menggelengkan kepala. Jadi begitu. Qin Fei yang tidak bisa menahan perasaan kecewa. Salah satu macan kumbang hitam melambaikan cakarnya. Dua tanaman herbal dan satu giyok dewa muncul. Kedua herba itu adalah bunga sebesar telapak tangan bayi dan rumput sebesar telapak tangan orang dewasa. Bunga itu memiliki tiga kelopak. Rumput itu juga memiliki tiga daun. Tetapi tidak peduli apakah itu bunga atau rumput, semuanya bagaikan api yang mengalir dengan cahaya harta karun, dan semuanya dipenuhi dengan kecerdasan yang mengejutkan. Hal yang paling penting adalah. Akarnya masih ada dan dapat ditanam lagi. Adapun giyok dewa, ukurannya kira-kira sebesar ibu jari orang dewasa dan tampaknya terbuat dari magma. Batu itu tanpa cacat dan dikelilingi oleh api. Bunga api bumi. Rumput api surga. Giyok ilahi yang mengental. Inilah yang kita dapatkan saat ini. Ketiga macan kumbang hitam itu tampak sangat putus asa. Orang ini pasti tidak akan puas dengan ramuan ini. Tapi sebaliknya. Kinfe yang sangat gembira saat melihat bunga api bumi, rumput api surga, dan giyok ilahi yang terkondensasi. Bagaimana ini bisa disebut tidak ada apa-apanya. Seseorang harus tahu. Baik tiga ramuan untuk pil ilahi nirvana maupun empat ramuan untuk pil ilahi kekacauan, semuanya amat berharga. Sungguh suatu keberuntungan bisa menemukan tiga tanaman herbal tersebut hanya dalam beberapa hari. Ketika pertama kali mendengar ketiga macan kumbang mengatakan bahwa mereka tidak memperoleh apa-apa, dia mengira mereka bahkan tidak menemukan satupun. Itu benar-benar membuatnya takut. Tidakkah kau menyalahkan kami? Ketiga macan kumbang hitam itu menatapnya dengan curiga. Kalian sudah bekerja keras mencari tanaman herbal untukku, kenapa aku harus menyalahkan kalian? Kinfe yang tertegun dan menganggapnya lucu. Salah satu macan kumbang hitam berkata, tapi ketiganya. Ini sudah sangat bagus. Kinfe yang mengangguk. Ketiga binatang itu mendengarnya dan langsung menghela nafas lega. Mereka takut Kinfe yang akan menyalahkan mereka. Tampaknya orang ini cukup mudah diajak bicara. Kinfe yang memandanginya sejenak lalu mengirim bunga api bumi, rumput api surga, dan diok ilahi yang terkondensasi ke kastil kuno. Ia juga memerintahkan teratai api untuk segera menanam bunga api bumi dan rumput api surga di ladang obat. Kedua ramuan ini, kelopak dan daun, sudah dapat disuling menjadi satu ramuan mujarab. Dengan kata lain, bunga api bumi dan rumput api surga yang lengkap dapat disempurnakan menjadi tiga ramuan mujarab. Dan tanaman herbal ini, setelah ditanam, akan bertunas dan menumbuhkan kelopak serta daun baru segera setelah dipetik. Karena itu, terkait hal ini, ketiga macan kumbang hitam itu patut dipuji. Sebab jika mereka tidak mencabut akarnya, mereka tidak akan bisa menanam. Itu, karena kamu sudah puas, lalu artefak dewa tingkat legendaris, menurutmu. Ketiga macan kumbang hitam menggosok cakar mereka dan menatap Kinfe yang penuh harap. Artefak dewa tingkat legendaris. Kinfe yang tertegun, wajahnya langsung menjadi gelap, dan berkata tanpa berkata-kata, tiga ramuan, dan kamu ingin artefak dewa tingkat legendaris. Apakah menurutmu artefak dewa tingkat ini seperti lobak dan kubis yang bisa ditemukan di mana-mana di jalan? Ketiga binatang itu tersenyum malu. Sebenarnya mereka sudah menduga hal itu tidak mungkin terjadi, jadi mereka tidak terlalu kecewa. Kinfe yang tertawa, terus bantu aku menemukannya. Kalau aku sudah puas, aku pasti akan memberimu artefak dewa tingkat legendaris. Kami semua serius, jangan menarik kembali kata-katamu ketika saatnya tiba. Kata salah satu macan kumbang hitam. Jangan khawatir. Aku punya banyak artefak dewa tingkat legendaris. Kinfe yang melambaikan tangannya, dan sabit raksasa merah tua, belati putih, batang besi berbentuk naga, dan pedang phoenix biru muncul. Sabit raksasa itu milik naga api. Belati itu milik saudara perempuan sumo. Batang besi berbentuk naga itu disebut batang naga melingkar. Itu milik sumo. Pedang azure phoenix milik Feng Xi'an. Apa? Sebenarnya ada empat artefak dewa tingkat legendaris. Ketiga binatang itu tercengang. Apakah ini banyak? Kinfe yang tertawa. Ketiga binatang itu tersenyum pahit. Bahkan dewa tertinggi tidak memenuhi syarat untuk memiliki artefak dewa tingkat legendaris, tetapi sekarang dewa-dewa rendah benar-benar memiliki empat artefak dewa. Bukankah ini banyak? Apakah ini sederhana? Tidak tidak tidak. Orang ini suka pamer dan pamer. Seekor macan kumbang hitam bertanya dengan hati-hati, jika ada empat artefak dewa tingkat legendaris, bukankah akan ada lebih banyak artefak dewa tingkat puncak? Artefak dewa tingkat puncak. Kinfe yang tertegun dan menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak tahu ada berapa jumlahnya. Tetapi saya kira setidaknya ada 10 atau 20. Dengan artefak dewa tingkat legendaris, siapa yang peduli dengan artefak dewa tingkat puncak? Jadi, selama bertahun-tahun, dia langsung melemparkan artefak dewa tingkat puncak ke dalam cincin semestanya. Jika dia menjarah perbendaharaan, dia akan langsung melemparkannya ke teratai api untuk diorganisir. Dia bahkan tidak ingin melihatnya. Karena itu, dia benar-benar tidak tahu ada berapa jumlahnya. Mungkin selusin atau 20 potong terlalu sedikit. Sangat banyak. Ketiga binatang itu saling memandang. Ketika mereka sadar kembali, mereka menatap Kinfe yang serempak. Seperti tiga anjing serigala besar, mereka menjulurkan lidah dan menyanjungnya. Kinfe yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah mencari sejenak di cincin alam semesta, dia menemukan tiga artefak dewa tingkat puncak dan melemparkannya ke tiga binatang buas, sambil berkata, ini dia. Terima kasih, terima kasih. Ketiga binatang itu tertawa. Meskipun artefak dewa tingkat puncak tidak sebanding dengan artefak dewa tingkat legendaris, tidak banyak artefak dewa tingkat puncak di area kota Blackrock. Bisa dikatakan demikian. Artefak dewa tingkat puncak sudah cukup untuk menyebabkan badai berdarah di sini. Dan untuk Kinfe yang... Tiga artefak dewa tingkat puncak dapat membuat ketiga macan kumbang hitam ini membantunya menemukan tanaman obat dengan sepenuh hati. Itu adalah kesepakatan yang sangat hemat biaya. Kinfe yang bertanya, apakah kamu tahu lokasi kota batu hitam? Tentu saja. Jaraknya empat altar teleportasi dari kita. Ketiga binatang itu mengangguk. Sejauh ini, Kinfe yang terkejut. Seseorang harus tahu. Dari tanah mayat hidup hingga kota naga langit, hanya ada selusin altar teleportasi. Dengan kata lain, hanya dari Cloud Mountain Village ke Black Rock City, luasnya hampir sepertiga wilayah utara. Wilayah Black Rock City hanyalah puncak gunung es dari Tanah Suci. Lebih-lebih lagi, Tanah Suci pasti memiliki berbagai macam daerah terlarang yang luasnya tak tertandingi. Sungguh tidak terbayangkan betapa luasnya tanah ini. 2.373 Berikan aku koordinatnya. Kinfe yang menenangkan dirinya dan menatap ketiga binatang itu sambil tersenyum. Apakah kamu akan pergi ke kota Black Rock? Ketiga macan kumbang hitam itu menatapnya dengan heran. Ayo kita pergi jalan-jalan. Kinfe yang mengangguk. Saya khawatir ini tidak semudah berjalan-jalan. Ketiga macan kumbang hitam itu mengumpat dalam hati. Tetapi mereka tidak bertanya banyak dan memberi Kinfe yang empat koordinat. Saya berharap lain kali kita bertemu, Anda bisa memberi saya kejutan yang lebih besar. Kinfe yang tersenyum sedikit dan mengaktifkan altar teleportasi. Tunggu. Tiba-tiba salah satu macan kumbang hitam menghentikan Kinfe yang Apa yang salah? Kinfe yang melihatnya dengan curiga. Melalui koordinat terakhir, Anda akan muncul di atas sebuah ngarai. Ada serigala hitam di ngarai. Sifatnya ia ganas dan suka mengganggu manusia. Tetapi hubungannya dengan kita baik. Pada saat itu, jika ia lari dan menyerangmu, mohon janganlah mempersulitnya. Kata macan kumbang hitam. Kinfe yang sedikit tertegun lalu tersenyum, bagaimana jika itu menyulitkanku? Katakan saja kalau ini ada hubungannya dengan kita. Aku ingin mendengarnya dan itu tidak akan menyulitkanmu. Dan, ia telah tinggal di dekat kota Blackrock selama puluhan ribu tahun dan mengenal kota Blackrock seperti punggung tangannya. Ia pasti dapat membantu Anda. Kata macan kumbang hitam. Oke. Kinfe yang mengangguk, melompat ke altar, dan pergi. Bos, bos, apakah kita benar-benar akan terus membantunya menemukan tanaman obat? Salah satu macan kumbang hitam memandang kedua macan kumbang lainnya dan bertanya. Apa lagi? Jangan lupa, dia belum bersentuhan dengan kendali kita. Menemukannya. Mungkin pada saat itu, dia benar-benar akan memberi kita artefak dewa yang legendaris. Pada saat itu, dalam jarak beberapa juta mil, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Kedua macan kumbang hitam itu tertawa bangga. Namun, kita, sebagai binatang, sebenarnya harus mendengarkan perintah manusia. Jika perintah itu tersebar, bagaimana kita bisa bertahan di dunia binatang? Kata macan kumbang hitam itu dengan tidak senang. Berapa harga sebuah wajah? Jangan bertele-tele. Sekarang kita semua memiliki artefak dewa tertinggi, manusia dan binatang buas di area ini tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Demi efisiensi, mari kita berpencar dan mencari. Akhirnya, kita akan bertemu di Black Rock City. Kata bos Black Panther. Baiklah. Kakak, kakak ketiga, jaga diri kalian baik-baik. Aku akan bergerak dulu. Setelah berkata demikian, Black Panther mengambil artefak dewa tertinggi dan terbang dengan semangat tinggi. Kakak kedua, kamu benar-benar tidak sabaran. Saudara ketiga Black Panther tidak senang. Bukankah itu setelah artefak legendaris? Kakak ketiga, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Bahkan jika dia bersedia memberi kita artefak legendaris, hanya ada satu. Jika saatnya tiba, siapapun yang menemukan ramuan paling banyak di antara kita bertiga akan mendapatkan artefak ilahi legendaris ini. Setelah berkata demikian, macan kumbang hitam itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di balik pegunungan di bawahnya. Kau seharusnya mengatakannya lebih awal. Aku tidak akan kalah darimu. Saudara ketiga macan kumbang hitam meraung dan segera bergegas ke gunung di bawah untuk mencari dengan cermat. Kota Blackrock Sesuai dengan namanya, kota itu dibangun dari potongan-potongan batu hitam. Tembok kota itu berwarna hitam. Jalanan di kota itu hitam. Bangunan-bangunan di kota itu juga berwarna hitam. Luas wilayahnya mencapai puluhan ribu mil dan berpenduduk puluhan juta jiwa. Kota ini merupakan kota kuno yang telah berdiri selama bertahun-tahun. Di luar kota, gunung-gunungnya bertingkat-tingkat dan pohon-pohon kuno mengjulang tinggi ke angkasa. Jejak binatang buas terlihat di mana-mana. Adapun kultivasi mereka, mereka semua adalah dewa perang dan dewa tertinggi. Sangat jarang melihat binatang dewa. Namun bukan berarti tidak ada. Binatang buas tingkat ini pada dasarnya bersembunyi di kedalaman pegunungan untuk berkultivasi. Jika Anda tidak mengganggunya, ia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi Anda. Saat ini, tepat di utara Blackrock City, di sebuah ngarai besar. Seorang pria dan seorang wanita, berusia sekitar 20 tahun, memancarkan temperamen yang luar biasa. Mereka masing-masing memegang artefak ilahi tingkat tertinggi di tangan mereka dan bertarung melawan Serigala Hitam dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kultivasi mereka berdua merupakan setengah langkah dewa-dewa. Namun kultivasi Serigala Hitam telah mencapai dewa ilahi sempurna. Lebih-lebih lagi, ia juga memiliki artefak dewa tingkat tertinggi. Tidak ada ketegangan. Menghadapi Serigala Hitam yang begitu kuat, mereka berdua dipenuhi luka dan tampak sangat menderita. Binatang sialan, kami tidak memprovokasimu. Kami hanya lewat saja. Kenapa kau menyerang kami? Wanita muda itu meraung marah. Lewat? Apakah menurutmu aku bodoh? Apakah kamu tidak tahu tujuan sebenarnya kamu datang ke sini? Serigala Hitam itu mencibir. Itu hanya mempermainkan mereka berdua. Kalau tidak, dengan kultivasi dewa ilahi sempurna dan artefak ilahi tingkat tertinggi, itu pasti sudah mengakhiri hidup mereka sejak lama. Wuih! Tapi pada saat ini, suatu sosok turun di langit di atas ngarai. Dia adalah seorang pria muda berkulit gelap. Dia mengenakan jubah hitam dan matanya memancarkan cahaya dingin. Hem! Serigala Hitam dan laki-laki serta perempuan itu berhenti pada saat yang sama dan menatap pemuda berjubah hitam itu. Saudaraku, tolonglah kami. Pria dan wanita itu segera meminta bantuan dari pemuda itu. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat menembus kultivasi pemuda berjubah hitam itu, yang berarti bahwa dia lebih kuat dari mereka. Namun Serigala Hitam itu memperlihatkan ekspresi jijik. Minta bantuannya. Apakah kamu bodoh? Tidakkah kau tahu bahwa tingkat kultifasinya hanyalah dewa kecil sukses? Serigala Hitam itu menatap laki-laki dan perempuan itu, matanya yang tajam penuh dengan ejekan. Apa? Hanya keberhasilan kecil sang dewa. Pria dan wanita itu sangat kecewa. Wah, karena kau sudah menyerahkan dirimu kepadaku, aku tidak akan bersikap sopan. Tetap di sana dan jangan bergerak. Setelah aku membunuh mereka, aku akan berurusan denganmu secara perlahan. Serigala Hitam itu menatap pemuda berjubah hitam itu dan mencibir. Kemudian, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam pria dan wanita itu. Hah! Pemuda berjubah hitam itu tertegun. Dia tampaknya belum pernah memprovokasi Serigala Hitam ini sebelumnya. Pemuda berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, Hei, hei, hei! Berhenti! Jawab pertanyaanku. Hem! Serigala Hitam itu sedikit terkejut. Ia menoleh menatapkin Feiyang, matanya berkilat tajam. Pria dan wanita itu juga menatapkin Feiyang dengan curiga. Menghadapi Serigala Hitam sang dewa sempurna, dia tidak gugup sedikitpun. Apakah ada di antara kalian yang memiliki koordinat rumah penguasa kota Blackrock? Pemuda berjubah hitam itu memandang Serigala Hitam dan pria serta wanita itu dan bertanya sambil tersenyum. Kami tahu lokasi rumah Tuan Kota. Selama kau menyelamatkan kami, kami akan membawamu ke sana. Pria dan wanita itu buru-buru berkata, Bagaimana denganmu? Pemuda berjubah hitam itu memandang Serigala Hitam dan bertanya. Dia pasti tidak tahu. Karena binatang buas tidak dapat memasuki kota Blackrock. Pria dan wanita itu berkata lagi, Jadi begitu. Pemuda berjubah hitam itu menganggup tanda mengerti. Ia memperlihatkan senyum yang menurutnya sangat ramah. Ia menatap Serigala Hitam itu dan berkata sambil tersenyum, Demi temanmu, aku tidak akan membunuhmu. Cepat pergi. Benar sekali. Orang ini adalah Kin Feiyang. Adapun Serigala Hitam, Ia pastilah teman dari tiga macan tutul hitam. Kau tidak akan membunuhku. Serigala Hitam menatap Kin Feiyang dengan kaget. Apakah orang ini sakit jiwa? Seorang dewa kesuksesan kecil saja berani membanggakan diri tanpa malu di hadapan dewa kesuksesan sempurna. Jika kamu tidak pergi, aku akan marah. Dampak kemarahanku sangat serius. Kata Kin Feiyang. Haha. Ketika Serigala Hitam mendengar ini, Ia langsung tertawa terbahak-bahak. Orang ini jelas-jelas sakit, dan sangat sakit. Jika tidak. Bagaimana dia bisa mengatakan hal bodoh seperti itu? Tunggu. Tapi tiba-tiba. Ekspresi Serigala Hitam itu membeku. Tampaknya mengabaikan sebuah kalimat. Ia menatap Kin Feiyang dan berkata dengan curiga, Tadi kau mengatakan bahwa demi temanku, kau tidak akan membunuhku. Teman macam apa yang kumiliki? Tiga saudara macan tutul hitam dari Gunung Tujuh Burung. Kata Kin Feiyang. Jadi itu mereka. Serigala Hitam tiba-tiba menyadari. Tapi segera setelahnya. Ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. Ia sangat mengenal karakter ketiga macan tutul hitam itu. Bagaimana mereka bisa berteman dengan manusia? Mungkinkah? Orang ini telah membunuh tiga bersaudara macan tutul hitam dan kemudian berpura-pura menjadi teman tiga bersaudara macan tutul hitam untuk menipunya. Dengan pemikiran ini, mata Serigala Hitam itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Manusia terkutuk, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam mereka. Disertai dengan raungan, Serigala Hitam itu segera membangunkan artefak dewa tingkat tertinggi dan menyerbu ke arah Kin Feiyang. Artefak dewa tingkat tertinggi itu adalah garpu besi hitam yang bersinar dengan cahaya hitam. Tercelah. Pembalasan dendam. Kin Feiyang terkejut, lalu buru-buru menghindar sambil mengerutkan kening, apa yang sedang kamu lakukan. Dia benar-benar bisa menghindarinya. Seorang pria dan seorang wanita sungguh tidak dapat dipercaya. Serigala Hitam pun ikut terkejut, dan berkata, ternyata kamu punya kemampuan, pantas saja kamu bisa membunuh ketiga saudara macan tutul hitam itu. Membunuh tiga saudara macan tutul hitam. Kin Feiyang sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum kecut, ini salah paham, aku tidak membunuh mereka, sebaliknya, aku berteman dengan mereka. Benar-benar lelucon. Dengan pemahaman kaisar ini terhadap mereka, bagaimana mereka bisa berteman dengan manusia. Kamu berani melakukannya, tetapi kamu tidak berani mengakuinya. Serigala Hitam itu mengejek, tubuhnya mengembang mengikuti angin, seketika menjadi lebih dari seratus kaki tingginya, memamerkan taringnya, aura ganas melonjak. Aduh! Mengikuti dengan saksama. Ia melolong seperti Serigala, membuka mulutnya yang berdarah, dan menerkam ke arah Kin Feiyang. Kin Feiyang tak dapat menahan rasa sakit kepalanya. Dia tidak pernah menyangka akan terjadi salah paham seperti itu. Tampaknya dia harus menenangkan orang ini terlebih dahulu. Dentang! Tongkat naga melingkar muncul. Dia mencengkeram tongkat naga melingkar dan mengayunkannya ke bawah. Aduh! Serigala Hitam itu langsung meraung, kepalanya berdarah, dan seperti meteorit, ia menghantam ngarai di bawah, dan tidak pernah bangkit lagi. Sangat kuat! Pria dan wanita itu tercengang. Untuk dapat melukai Serigala Hitam dengan parah hanya dengan satu serangan, artefak suci apakah batang besi itu? Langsung! Secercah keserakahan muncul di kedalaman mata mereka. Cepat! Bunuh itu! Melihat Serigala Hitam tergeletak di tanah dengan luka serius, wajah pemuda itu segera melonjak dengan niat membunuh, lalu dia mengeluarkan artefak suci kualitas terbaiknya dan menyerbu ke arah Serigala Hitam itu. Mendengar hal itu, wanita muda itu pun segera menyerbu. Sementara kau sakit, aku akan mengambil nyawamu. Kinfei yang mengangkat alisnya, dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Saudara laki-laki. Serigala adalah makhluk yang paling pendendam. Jika kita tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya sekarang, kita pasti akan menanggung akibatnya di masa depan. Pria dan wanita itu tidak berhenti, niat membunuh mereka membumbung tinggi. Memadamkan. Kinfei yang berteleportasi dan berdiri di atas Serigala Hitam itu, sambil mengerutkan kening, akulah yang melukainya dengan parah, aku tidak mengatakan apa-apa, apa kualifikasimu untuk menyerang? Pria dan wanita itu membeku di udara, agak marah karena terhina. Bagaimana dia bisa menolong seekor binatang? Benar saja, seperti dikatakan Serigala Hitam, orang ini gila. Kinfei yang berkata dengan acu tak acu, berhentilah saat kau masih unggul. Mendengar ini, pria dan wanita itu melirik tongkat naga melingkar di tangan Kinfei yang, sedikit ketakutan di mata mereka. Pemuda itu berkata dengan dingin, baiklah, jangan menyesalinya, ayo pergi. Kebaikanmu sekarang akan membuatmu membayar harga yang mahal di masa depan. Wanita muda itu juga mendengus dingin. Kemudian mereka berdua pergi tanpa menoleh ke belakang, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih. Lagi pula, jika bukan karena Kinfei yang, mereka pasti sudah mati di bawah Cakar Serigala Hitam hari ini. 2374 Kinfei yang menarik kembali pandangannya dan menatap Hei Lang, lalu berkata, bisakah kau mendengarkan aku dengan baik sekarang? Hei Lang mengerahkan segenap tenaganya dan terhuyum berdiri. Darah mengalir dari kepalanya. Dengan hantaman itu, bukan saja kepalanya pecah dan berdarah, bahkan jiwanya pun terluka parah. Adapun lautan kesadarannya, telah hancur. Kalau tidak, dengan kultivasinya, tidak mungkin dia tidak punya kekuatan untuk berdiri. Kinfei yang mengeluarkan pil lautan kesadaran dan pil jiwa dan melemparkannya ke Hei Lang. Hei Lang meraihnya, melihatnya, dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dia menatap Kinfei yang dan bertanya, kebenar-benar tidak membunuh mereka. Omong kosong. Bukan saja aku tidak membunuh mereka, tapi aku juga memberi mereka masing-masing artefak dewa tingkat puncak. Kata Kinfei yang. Manusia begitu murah hati. Di samping itu, apakah artefak dewa tingkat puncak adalah kubis? Satu untuk masing-masing dari mereka, membual tanpa draf. Hei Lang menjijikan. Kinfei yang merasa geli sekaligus tak berdaya. Dia mengayunkan tongkat naga melingkar. Apa yang sedang kamu lakukan? Hei Lang segera melompat. Kinfei yang berkata, aku terlalu malas menjelaskannya padamu, aku akan membunuhmu saja. Jangan, jangan, jangan. Mari kita bicara baik-baik. Hei Lang buru-buru berseru. Kinfei yang berkata, apakah kau percaya padaku sekarang? Ya ya ya. Hei Lang menganggup berulang kali. Sangat enggan. Kinfei yang mengerutkan kening. Hei Lang berkata berulang kali, tidak enggan, tidak enggan, aku sungguh-sungguh percaya padamu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia menyingkirkan tongkat naga melingkar dan berkata, sebenarnya, jika kau pikirkan dengan serius, kau seharusnya bisa berpikir bahwa jika aku benar-benar membunuh ketiga saudara macan tutul hitam itu, apakah aku akan membiarkanmu pergi sekarang? Sepertinya begitu. Hei Lang merenung sejenak lalu menganggup. Kinfei yang bertanya, ketiga saudara macan tutul hitam itu memberitahuku bahwa kalian mengenal kota Blackrock seperti punggung tangan kalian. Ya. Mengapa? Hei Lang menatapnya dengan curiga. Bagaimana dengan rumah tuan kota? Kata Kinfei yang. Rumah tuan kota. Pupil mata Hei Lang langsung mengerut, dan ada ketakutan yang tak teratasi dalam hatinya. Kinfei yang bertanya, kamu tahu rumah tuan kota? Siapa yang tidak tahu tentang City Lord Mansion? Namun, rumah tuan kota ini benar-benar sarang naga dan harimau. Mengapa kamu bertanya tentang hal ini? Hei Lang bingung. Kinfei yang tersenyum dan berkata, baiklah, bawa aku ke istana tuan kota sekarang. Apa? Mata Hei Lang terbelalak saat dia menatap Kinfei yang dengan kaget. Mengikuti dengan saksama. Tubuhnya dengan cepat menyusut hingga sekitar satu meter panjangnya. Kemudian, ia mengayunkan cakarnya lagi, dan trisula tingkat tinggi berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam tubuhnya. Langsung, tampaknya telah menemukan sesuatu. Tiba-tiba ia menatap ke belakang Kinfei yang dan berseru, lihat, apa itu? Kinfei yang tertegun dan segera berbalik untuk melihat. Akan tetapi, dia tidak melihat apapun di kekosongan di belakangnya. Tepat saat Kinfei yang menoleh, Hei Lang tertawa sinis dan bergegas menuju kedalaman ngarai tanpa menoleh ke belakang. Apakah dia tertipu? Kinfei yang berbalik dan menatap kosong ke arah Hei Lang yang telah menghilang dari pandangannya. Dia benar-benar licik. Namun, ingin menjauh dari hidungnya. Apakah itu mungkin? Titik. Kerumah Tuan Kota. Kamu pasti gila. Belum lagi kau hanya teman dari tiga bersaudara Black Panther, sekalipun kau ayah mereka, aku tidak akan menemanimu sampai mati. Hei Lang berbalik dan melihat Kinfei yang tidak mengejarnya, jadi dia mulai mengumpat dengan keras. Tidak. Tempat ini sudah terbongkar. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Pindah sekarang juga. Setelah bergegas menuju bagian terdalam ngarai, Hei Lang berhenti di depan sebuah gundukan kecil. Gundukan kecil itu tingginya sekitar dua meter dan ditumbuhi rumput liar. Di puncak gundukan kecil itu terdapat sekuntum teratai putih bersih. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan bayi dan memiliki sembilan helai daun. Setiap daunnya tampak diukir dari batu giyok yang berharga, seperti bunga teratai salju, yang dipenuhi dengan cahaya ilahi yang kabur. Melihat bunga teratai itu, mata Hei Lang berbinar. Teratai abadi kelas sembilan. Sebuah seruan tiba-tiba terdengar di belakang Hei Lang. Serigala hitam itu segera gemetar dan menoleh untuk melihat. Ia melihat bahwa Kinfei yang sebenarnya berdiri di belakangnya pada waktu yang tidak diketahui. Anda. Hei Lang hendak bicara, namun saat melihat tatapan mata Kinfei Yang yang berapi-api, dia langsung menerkam teratai abadi tingkat sembilan. Jangan rusak akarnya. Ekspresi Kinfei Yang berubah dan dia langsung berteriak. Dia tidak pernah menyangka akan ada bunga teratai abadi tingkat sembilan di sini. Teratai abadi tingkat sembilan itu milikku, apa hubungannya denganmu? Hei Lang mencabut teratai abadi tingkat sembilan dengan satu cakar dan menatap Kinfei Yang seolah sedang berjaga-jaga terhadap pencuri. Kinfei Yang menghela nafas lega. Meskipun tindakan Hei Lang agak kasar, dia tidak melukai daun dan akar teratai abadi tingkat sembilan. Dengan kata lain, itu bisa ditanam kembali. Setiap daun teratai abadi tingkat sembilan dapat dimurnikan menjadi pil. Jadi meskipun dia kehilangan satu bagian, hatinya akan sakit. Mari kita bicara baik-baik. Asalkan kau memberiku teratai abadi tingkat sembilan ini dan membawaku ke rumah tuan kota, aku akan memberimu keberuntungan. Kinfei Yang berusaha sebisa mungkin berbicara dengan nada tenang sambil menatap Hei Lang dan tersenyum. Nasib baik. Hei Lang tertegun, matanya berputar, dan berkata, jika kamu bisa memberiku senjata dewa tingkat puncak, aku akan memberimu teratai abadi tingkat sembilan. Adapun pergi ke rumah tuan kota, itu cerita lain. Sangat murah. Kinfei Yang tercengang. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, dia merasa bahwa menukar senjata dewa tingkat puncak dengan teratai abadi tingkat sembilan adalah kesepakatan yang bagus. Namun, jika dia setuju begitu saja, Hei Lang mungkin akan menaikkan harganya di menit terakhir. Mata Kinfei Yang sedikit berbinar, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan meminta terlalu banyak, pergilah ke kota batu hitam dan lihat berapa banyak orang yang memiliki senjata dewa tingkat puncak. Saya tidak peduli. Singkatnya, jika kamu tidak memiliki senjata dewa tingkat puncak, mari kita bicara langsung. Tentu saja. Jika kau bersedia memberiku senjata dewa tingkat legendarismu, aku tidak hanya akan memberimu teratai abadi tingkat sembilan, tetapi juga akan membawamu ke istana penguasa kota. Hei Lang terkekeh. Dalam mimpimu, aku hanya punya satu senjata dewa tingkat legendaris. Jika aku memberikannya kepadamu, apa yang akan aku gunakan? Kinfei Yang mendengus dingin, tampak sangat gelisah. Jadi, aku hanya menginginkan senjata dewa tingkat puncak, bukankah itu sangat masuk akal? Hei Lang berkata dengan nada narsis. Ya ya ya. Aku belum pernah melihat serigala yang begitu pengertian seperti dirimu. Kinfei Yang terdiam. Lalu apa yang membuatmu ragu? Hai, kata Lang. Baiklah. Aku akan memberikannya padamu. Kinfei Yang menganggup dengan enggan. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, suara tajam yang menembus udara terdengar. Krisis fatal segera menelan hatinya. Kinfei Yang meraih Hei Lang tanpa ragu-ragu dan bergegas ke samping. Ledakan. Begitu dia pergi, sebatang panah hitam menembus udara bagaikan kilat dan meledak ke dalam gundukan kecil itu. Dengan suara ledakan keras, gundukan kecil itu tentu saja hancur. Puncak gunung di semua sisi ngarai juga langsung runtuh. Berani sekali kau menyerangku secara diam-diam. Hei Lang sangat marah. Tidak. Dia pasti mencoba membunuhku. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Seorang pria dan seekor serigala terbang ke langit, menatap muram ke arah ngarai yang hancur, lalu menatap kekosongan di hadapan mereka. Namun sejauh mata mereka memandang, tidak ada seorang pun. Tidak seorang pun. Hei Lang mengangkat alisnya. Di sana, Kinfei Yang menunjuk ke sebuah gunung raksasa tidak jauh dari sana. Di puncak gunung, seorang pria parubaya berdiri dengan mengesankan. Tubuhnya kurus, dan dia mengenakan jubah hitam. Sepasang matanya agak panjang dan sempit, seperti ular berbisa, memancarkan jejak cahaya dingin. Dan di tangannya, dia memegang busur dewa berwarna hitam legam yang memancarkan cahaya redup. Di belakang pria berjubah hitam itu, ada seorang pria muda dan seorang wanita muda. Itu pria dan wanita yang tadi. Jadi itu mereka. Saya tahu mereka tidak hanya lewat saja. Mereka pasti telah bergegas ke teratai abadi tingkat sembilan. Mata Hei Lang berkilat tajam. Kinfei Yang menatap mereka bertiga dengan kilatan ejekan di matanya. Dia tersenyum pada Hei Lang dan berkata, kalau begitu, kamu harus berterima kasih padaku. Terima kasih. Hei Lang tercengang dan mencibir, apakah kamu bodoh? Mengapa aku harus berterima kasih padamu? Pria paruh baya itu seharusnya bersembunyi dalam kegelapan, mencari kesempatan untuk membunuhmu dalam satu tembakan. Dengan kata lain, pria dan wanita itu hanya umpan untuk membingungkanmu. Jika aku tidak muncul sekarang, dengan kecerobohanmu, apakah kau pikir kau bisa lolos dari serangan mendadak pria paruh baya itu? Kata Kinfei Yang. Siapa yang mengatakan begitu? Jangan meremehkanku. Kecerobohan hanya di permukaan. Padahal, saya telah waspada secara diam-diam. Menyerangku secara diam-diam. Bukannya aku meremehkan mereka, tapi aku tidak akan takut meski mereka berjumlah sepuluh. Wajah Hei Lang penuh dengan penghinaan. Namun dalam hatinya, dia memang sedikit berterima kasih kepada Kinfei Yang. Karena tidak peduli seberapa percaya dirinya dia, dia tidak berani mengatakan bahwa dia tidak dapat memblokir serangan diam-diam dari artefak dewa tingkat puncak. Apakah kamu yakin tidak takut? Kata Kinfei Yang. Tentu saja aku yakin. Hei Lang berkata dengan bangga. Baiklah kalau begitu, pergilah dan urus mereka. Pria paruh baya itu tidak terlalu kuat. Dia hanya seorang dewa-dewa yang sempurna. Adapun busur dewa di tangannya, itu hanya artefak dewa tingkat puncak. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Artefak ilahi yang paling hebat. Pupil mata Hei Lang mengecil saat dia menatap Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, karena kamu adalah saudara dari tiga bersaudara macan tutul hitam, maka kamu juga saudaraku. Terlalu asing untuk membicarakan hal ini di antara saudara. Kecepatan dia mengubah sikapnya lebih cepat daripada membalik buku. Wajah Kinfei Yang berkedut dan berkata, bukan saudara, hanya teman. Hei Lang berkata, teman baik, bukankah itu setara dengan saudara? Kinfei Yang berkata, karena kita bersaudara, lalu bagaimana dengan teratai abadi tingkat sembilan dan istana penguasa kota? Bukankah itu hanya teratai abadi kelas sembilan? Apa salahnya memberikannya padamu? Mengenai istana penguasa kota, demi saudaraku, aku rela berkorban. Hei Lang tidak tersipu dan meraung dengan benar. Tidak tahu malu. Sudut mulut Kinfei Yang berkedut keras. Orang ini bahkan lebih buruk dari serigala bermata putih. Pada saat yang sama, pria parubaya berpakaian hitam juga menatap Kinfei Yang dengan heran. Awalnya, dia sangat yakin bisa membunuh Kinfei Yang dengan satu serangan. Namun dia tidak menyangka kalau reaksi lawannya begitu cepat, hingga dia berhasil menghindari anak panah mematikan itu. Saudara Yun Cheng, kamu harus membunuhnya dan merebut artefak dewa legendaris itu. Itu benar. Asalkan kita bisa mendapatkan artefak dewa legendaris ini, maka di kota Batu Hitam, selain dari istana penguasa kota, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi keluarga Wu kita. Pria dan wanita muda itu mendesak. Jangan khawatir. Bukan hanya artefak dewa yang legendaris, tetapi juga teratai abadi tingkat sembilan. Hari ini, itu akan menjadi milik kita. Pria berpakaian hitam itu tersenyum dingin. Karena dia sudah ditemukan, tentu saja dia tidak perlu bersembunyi lagi. Dia melangkah maju dan mendarat di depan Kinfei Yang dan Hei Lang. Pria muda dan wanita itu mengikuti dari dekat di belakang pria berpakaian hitam, menatap Kinfei Yang dengan senyum dingin di wajah mereka. Kinfei Yang menghela nafas dan berkata, apakah ini caramu membalas jasa penyelamatmu? Kami tidak memintamu untuk menyelamatkan kami. Kaulah yang ingin mencampuri urusan kami, dan kau ingin kami membalas budimu. Apakah kamu idiot? Keduanya mencibir tanpa ampun. 2375 Untuk sesaat, Kinfei Yang terdiam. Dia telah melihat banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Namun, setelah tidak tahu berterima kasih, dia masih bisa menghina dermawannya dengan percaya diri. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang seperti itu. Ini seharusnya tidak dianggap manusia, kan? Karena anjing pun tahu cara membalas budi. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan artefak tingkat legendaris itu segera. Aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkanmu mayat yang utuh. Pria berpakaian hitam itu menatap Kinfei Yang dan berkata, Kinfei Yang tidak bisa menahan tawa, menatap pria berpakaian hitam itu, dan bertanya, kalian berasal dari keluarga yang sama. Pria berpakaian hitam itu mengangguk. Kota batu hitam. Kinfei Yang bertanya lagi. Keluarga wu kota Blackrock. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan bangga. Jangan terlalu bangga. Saya tidak tahu seberapa kuat keluarga wu. Tetapi satu hal yang dapat kulihat adalah bahwa keluarga wu mu tidak begitu bersatu. Kinfei Yang tertawa. Jangan bicara omong kosong. Kamu bahkan tidak tahu situasi keluarga wuku, bagaimana kamu tahu bahwa kita tidak bersatu. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan marah. Sangat sederhana. Kinfei Yang menunjuk ke arah pria dan wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, saya menilainya dari tindakan mereka. Pria berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Pria dan wanita itu juga menatap Kinfei Yang dengan bingung. Jika aku tidak salah, kau tidak memberitahu anggota klanmu bahwa ada teratai abadi tingkat sembilan di sini. Kamu ingin mengambilnya sendiri. Tetapi saat kau menyelinap ke ngarai, sebelum kau bisa melakukan apapun, kau ditemukan oleh Black Wolf. Kamu sangat putus asa. Karena Black Wolf terlalu kuat. Tapi kebetulan sekali aku muncul di sini, jadi kau meminta bantuanku. Mungkin saat itu, kalian memang bersyukur kepadaku di dalam hati kalian. Tetapi ketika kamu melihat bahwa aku memiliki artefak tingkat legendaris, rasa terima kasih ini langsung berubah menjadi keserakahan. Apa yang terjadi selanjutnya, Anda tidak perlu berpikir untuk mengetahuinya. Kamu tidak mau menyerah begitu saja, jadi kamu berpura-pura pergi dan mengirim pesan kepada orang ini, memintanya untuk datang dan membantu. Meskipun dengan cara ini, kamu tidak akan bisa lagi mendapatkan teratai abadi tingkat ke-9, kamu juga tidak akan bisa mendapatkan artefak legendaris di tanganku, selama kamu berhasil, kamu akan memberikan jasa yang besar kepada klan Wu. Bagaimanapun juga, apapun hasil akhirnya, Anda tidak akan menderita kerugian apapun. Apakah saya benar? Qin Fei yang memandang pria dan wanita itu dan tersenyum. Apakah kamu mengikuti kami? Ketika pria dan wanita itu mendengar ini, wajah mereka menjadi sangat muram. Mengikutimu. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Apakah menurutmu aku berminat? Saya tidak percaya. Betapapun pintarnya seseorang, mustahil untuk menebak segalanya. Siapa kamu? Mengapa kamu mengikuti kami? Mereka berdua sangat marah. Itu bukan salah mereka, siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Tunggu. Mengapa berbeda dengan apa yang kamu katakan tadi? Heilang menatap Qin Fei yang dan mengerutkan kening. Apa bedanya? Qin Fei yang terkejut. Heilang menunjuk ke arah lelaki berpakaian hitam itu dan berkata, Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa dia bersembunyi di dekat sini, menunggu untuk menyergapku dengan pukulan yang mematikan. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Aku berbohong, tidakkah kau tahu? Anda bajingan. Hai, bentak lang. Kalau dipikir-pikir, sebelumnya saya sedikit bersyukur. Dia tidak menduga dia akan menipunya. Manusia memang tidak baik. Kau lah yang bodoh. Jika dia benar-benar ada di sana, apakah menurutmu dia akan bersembunyi dalam kegelapan dan menyergapmu dengan artefak tingkat puncak di tangannya? Dia pasti sudah melompat keluar sejak lama untuk mencuri teratai abadi tingkat ke-9 dan membunuhmu seribu kali. Qin Fei yang melengkungkan bibirnya. Bajingan, tak tahu malu, sampah, sampah. Hei Lang terus mengumpat. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya. Ia menatap pria berpakaian hitam itu dan berkata dengan tenang, Apakah kau masih akan menyangkal apa yang kukatakan? Wajah lelaki berpakaian hitam itu menjadi gelap. Ia menoleh ke arah lelaki dan perempuan itu dan berkata, Bukankah kalian mengatakan bahwa kalian baru saja menemukan teratai abadi tingkat ke-9? Saudara Yun Cheng, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami baru saja menemukannya. Ya, 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 setelah kami menemukannya, kami langsung mengirim pesan. Setelah sekian lama bersama, kamu masih belum tahu siapa kami. Bagaimana mungkin kita bisa menyimpan lotus abadi tingkat ke-9 untuk diri kita sendiri? Mereka berdua segera membela diri. Pria berpakaian hitam itu melirik mereka berdua, Lalu menoleh ke Qin Fei yang dan berkata, Terima kasih atas pengingatmu. Aku akan meminta Patriark untuk memperhatikan hal ini di masa depan. Jelas sekali. Dia sudah mempercayai kata-kata Qin Fei yang. Tidak dibutuhkan. Saya tidak terbiasa dengan orang picik seperti ini yang menganggap dirinya sangat pintar. Qin Fei yang tersenyum tenang. Pria dan wanita itu sangat bingung. Siapa sebenarnya orang ini? Jika dia benar-benar tidak mengikuti mereka, maka pikirannya terlalu menakutkan. Seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Saat kita kembali ke klan, mereka akan membayar harga atas kesalahan yang mereka buat hari ini. Tapi kamu. Jangan berpikir aku akan membiarkanmu pergi hanya karena ini. Serahkan artefak legendaris dan teratai abadi tingkat ke-9 segera. Kau harus tahu, meskipun kau memiliki artefak legendaris, kau bukanlah lawanku. Karena tingkat kultifasiku jauh lebih tinggi darimu. Kata pria berpakaian hitam itu. Keyakinan adalah hal yang baik, namun terlalu percaya diri adalah kesombongan. Sejujurnya. Untuk berurusan denganmu, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Qin Fei yang terkeke, mengeluarkan tongkat naga melingkar dan melemparkannya ke Hei Lang sambil berkata, Ambillah. Ini. Hei Lang meraih tongkat naga melingkar dan menatap Qin Fei yang dengan bingung. Dia benar-benar memberikannya. Pria berpakaian hitam itu juga tercengang. Artefak ilahi legendaris dilemparkan ke binatang buas seolah-olah itu hanyalah tanah. Tiba-tiba, pria berpakaian hitam itu menatap pria dan wanita itu dan bertanya, Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka tidak saling kenal? Mereka tidak saling kenal. Belum lama ini, dia menyerang Hei Lang dan hampir membunuhnya. Mereka berdua pun tercengang. Jika mereka tidak saling kenal, apakah dia akan dengan mudah memberikan artefak legendaris itu kepada anak serigala itu? Apakah menurutmu aku bodoh? Kata lelaki berpakaian hitam itu dengan marah. Mereka benar-benar tidak saling mengenal. Kami tidak berbohong padamu. Mereka berdua terbakar rasa cemas. Wajah lelaki berpakaian hitam itu muram. Tongkat naga melingkar di tangan Qin Fei Yang dan di tangan Hei Lang adalah dua konsep yang berbeda. Jika tongkat naga melingkar ada di tangan Qin Fei Yang, maka dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan Qin Fei Yang dengan artefak puncak di tangannya. Karena tingkat kultivasinya tiga tingkat kecil lebih tinggi dari Qin Fei Yang. Namun tongkat naga melingkar di tangan Hei Lang menjadi berbeda. Karena Hei Lang juga seorang dewa ilahi yang sempurna. Secara alami, perbedaan dalam tingkat kultivasi mereka akan hilang. Sekarang, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Karena tongkat naga melingkar satu tingkat lebih tinggi dari busur ilahi di tangannya. Pendeknya, Qin Fei Yang hanya melemparkannya dengan santai dan situasinya terbalik. Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu meraung dan menyapu pria dan wanita itu. Kemudian, dia terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Dalam situasi ini, masihkah ada kebutuhan untuk bertarung? Jika dia tidak ingin mati, dia harus melarikan diri. Qin Fei Yang melirik Hei Lang yang masih linglung dan berkata, Mengapa kamu tidak mengejar? Oke oke oke. Baru pada saat itulah Hei Lang bereaksi, buru-buru mengangguk, dan menyerbu ke arah mereka bertiga dengan tongkat naga melingkar. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit, mengaktifkan seni penyembunyian, memanggilnya seni kata Sing, dan mengikuti di belakang Hei Lang tanpa tergesa-gesa. Haha. Dengan artefak pinakel, apa yang anda cita-citakan? Ayo, ayo, ayo. Jika kau punya nyali, bertarunglah dengan kaisar ini selama 300 ronde. Hei Lang tertawa terbahak-bahak. Dengan tongkat di tangan, ku miliki dunia. Wajah lelaki berpakaian hitam itu penuh dengan kepanikan. Ia menatap kedua lelaki dan perempuan itu dan berkata dengan suara yang dalam, Saat kita kembali, aku akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah ini denganmu. Mendengarnya. Pria dan wanita itu gemetar. Jika mereka benar-benar kembali ke klan dan memberitahu patriark tentang hal ini, apakah akan ada akhir yang baik? Tiba-tiba. Keduanya saling berpandangan, dan niat membunuh yang kuat muncul di mata mereka pada saat yang sama. Mengikuti dengan saksama. Keduanya mengeluarkan belati, dan sementara lelaki berbaju hitam itu tidak menghiraukan, mereka langsung menusukkannya ke punggung lelaki berbaju hitam itu. Lautki milik lelaki berpakaian hitam itu hancur di tempat. Apa? Pria berpakaian hitam itu tidak percaya. Dia benar-benar menyerangnya secara diam-diam. Maaf. Kamu yang meminta. Jika Anda tidak memberitahu patriark, kami tidak akan membuat keputusan ini. Keduanya mencibir. Dia merebut busur dewa dari tangan laki-laki berbaju hitam. Kau sedang mencari kematian. Lelaki berpakaian hitam itu murka dan akal sehatnya pun muncul. Pria dan wanita itu tampaknya sudah menduga hal ini dan segera mundur. Ini. Hei Lang dan Qin Fei Yang, yang tidak terlihat dalam kehampaan, juga sedikit tercengang saat melihat pemandangan dramatis ini. Siapa yang mengira mereka bertiga akan saling membunuh? Tuan Hei Lang, artefak puncak ini untukmu. Pria dan wanita itu tidak melarikan diri. Mereka berlari di depan Hei Lang dan dengan hormat menyerahkan busur dewa kepada Hei Lang. Karena mereka tahu. Dengan kultivasi dan kecepatan mereka, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari Hei Lang. Jadi, daripada berjuang sia-sia, mereka mungkin lebih baik bersikap terus terang dan memberikan penghormatan terakhir kepada Hei Lang. Hei Lang mungkin akan senang dan membiarkan mereka pergi. Hei Lang menatap mereka berdua lalu menatap busur dewa. Dia secara naluriah mengambilnya, masih dalam keadaan bingung. Tuan Hei Lang, kami telah membantu Anda memecahkan masalah besar dan bahkan membantu Anda mendapatkan artefak pinakel. Bisakah Anda menebus kesalahan kami dan membiarkan kami pergi? Keduanya tersenyum menyanjung. Membiarkanmu pergi. Hei Lang sedikit terkejut. Akhirnya dia sadar kembali dan menundukkan kepalanya untuk melihat mereka berdua. Keduanya memiliki ekspresi mengjilat di wajah mereka. Hei Lang menatap pria berpakaian hitam itu lagi. Meskipun laut kinya hancur, pria berpakaian hitam itu tidak tinggal diam dan menunggu kematian. Dia mengendalikan tubuhnya dengan akal ilahi dan melarikan diri dengan putus asa. Hei Lang menyeringai dan menyerbu maju bagai kilat, mengayunkan tongkat naga melingkar dan menghancurkannya. Tidak. Pria berpakaian hitam itu meraung. Namun Hei Lang bukan saja tidak menunjukkan belas kasihan, matanya yang tajam pun dipenuhi dengan cahaya haus darah. Wah. Tongkat naga melingkar terjatuh. Kepala pria berbaju hitam itu tiba-tiba meledak. Jiwa keilahiannya pun musnah di tempat. Melihat pemandangan itu, baik lelaki maupun perempuan menjadi panik bukan kepalang. Beraninya kau merampas barang-barangku. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Hei Lang tersenyum meremehkan dan menjarah cincin semesta milik pria berpakaian hitam itu. Kemudian, dia mengambil tongkat naga melingkar dan busur dewa dan berjalan menuju pria dan wanita itu selangkah demi selangkah. Jangan bunuh kami. Kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Kumohon, biarkan kami hidup. Mereka berdua begitu ketakutan hingga berlutut di hadapan seekor serigala dan bersujud berulang kali. Manusia memang semua adalah sampah pengecut. Wajah Hei Lang penuh dengan penghinaan. Matanya berputar-putar seolah berpikir tentang cara menyiksa mereka berdua. Tapi tiba-tiba, suatu sosok muncul dalam pikirannya. Bagaimana dengan manusia? Ia tergesa-gesa memindai kehampaan, mencari jejak Kinfei yang tidak ada seorang pun. Apakah dia tidak mengikuti? Apakah dia masih berada di kedalaman ngarai? Hei hei. Langsung. Hei Lang tertawa jahat. Dia tidak mengikuti, kan? Kalau begitu, saya tidak akan sopan. Ia menatap dengan rakus ke arah tongkat naga melingkar dan busur dewa. Artefak dewa tingkat puncak, artefak dewa legendaris, dan teratai abadi tingkat sembilan masih ada di tangannya. Kali ini benar-benar menghasilkan keuntungan besar. Semula. Ia masih ingin menyiksa mereka berdua, tapi sekarang ia sedang tidak ingin melakukannya. Demi artefak dewa legendaris ini, wajar saja jika ia harus melarikan diri dengan cepat. Mengaum. Makhluk itu meraum dan kembali ke wujud aslinya. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan pria dan wanita itu dengan ganas. Kemudian, ia dengan senang hati mengambil dua artefak suci itu dan menghilang ke pegunungan di bawah tanpa menoleh ke belakang. 2376. Tidak lama setelah Hei Lang pergi, lima atau enam pria dan wanita setengah baya berpakaian seperti pemburu dengan cepat terbang mendekat. Mereka sedang berburu di dekat sini. Beberapa waktu lalu, mereka mendengar ada pertempuran di sini, jadi mereka datang untuk melihatnya karena penasaran. Pertarungan sudah berakhir. Sepertinya ada aura binatang buas. Lihat, ada mayat tanpa kepala. Seseorang menunjuk ke bawah dan berseru. Yang lainnya segera menunduk dan muka mereka menjadi pucat. Mayat tanpa kepala ini tentu saja adalah pria berpakaian hitam. Sangat menyedihkan. Jelas sekali kepalanya hancur berkeping-keping oleh sesuatu. Tapi siapa dia? Tanpa kepala, sulit untuk mengatakannya. Beberapa orang di antara mereka mengelilingi mayat itu, mata mereka penuh dengan kecurigaan. Siapa peduli siapa dia? Mari kita lihat apakah ada harta karun padanya. Salah satu lelaki setengah baya yang agak gemuk itu tiba-tiba menyeringai dan berjongkok di tanah untuk mencari mayat, sambil meraup untung dari orang mati. Namun, Hei Lang sudah menjarah semuanya. Mengapa sekarang gilirannya? Secepatnya, ada sedikit kekecewaan di wajah orang ini. Tapi kemudian, matanya tiba-tiba berbinar dan dia mengeluarkan sebuah token dari pria berpakaian hitam itu. Ini, yang lain mengelilinginya dan memandangi token itu dengan rasa ingin tahu. Tokennya berwarna hitam. Ada kata, Wu, terukir di sana. Bukankah ini token keluarga Wu? Mungkinkah dia dari keluarga Wu? Tunggu. Tidakkah kau merasa kalau sosok orang ini agak familiar? Setelah mendengar apa yang kamu katakan, memang sedikit familiar. Lihat. Ada bekas luka di bahu kirinya. Aku pernah melihat bekas luka ini sebelumnya. Aku sudah tahu siapa dia, adik dari kepala keluarga Wu. Siapa yang berani membunuhnya? Dan dia adalah Tuhan-Tuhan yang sempurna. Setelah menebak identitas pria berpakaian hitam itu, beberapa dari mereka terkejut. Cepat. Kirim dia ke keluarga Wu. Kita pasti akan mendapat pahala. Beberapa dari mereka membawa tubuh pria berpakaian hitam dan terbang menuju Black Rock City. Pada saat yang sama. Black Rock City, sisi timur. Di hutan lebat. Seekor serigala hitam sepanjang satu meter mengamati sekelilingnya secara diam-diam. Seharusnya aman di sini. Sesaat kemudian. He ilang terkekeh dan berlari ke sebuah batu. Dia meletakkan teratai abadi tingkat sembilan, tongkat naga melingkar, busur dewa, dan cincin interspatial dengan rapi di atas batu. Artefak ilahi legendaris. Artefak ilahi puncak. Dan cincin interspatial ini, aku bertanya-tanya berapa banyak harta yang ada di dalamnya. Melihat hal-hal ini, mata serigala hitam bersinar hijau. Mengikuti dengan saksama. Ia meraih cincin kosmos, meneteskan darah ke atasnya, dan mengklaim kepemilikannya. Kemudian, ia memeriksa harta karun di dalamnya. Begitu banyak batu jiwa. Begitu banyak kristal ilahi. Begitu banyak pil. Langsung. Tubuhnya bergetar dan wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Saudara Black Panther, jangan salahkan saya karena tidak menegakkan keadilan. Aku juga tidak ingin menipu temanmu. Hanya saja artefak ilahi legendarisnya terlalu menggoda. Heilang meletakkan cincin interspatial, meraih tongkat naga melingkar, dan mengusapnya dengan penuh kasih. Dia juga menemukan alasan yang bermartabat untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, ia tidak tahu bahwa Kinfei yang berdiri tepat di depannya. Melihat wajah serigala hitam besar saat ini, wajah Kinfei yang menjadi gelap. Urat-uratnya menonjol, dan dia ingin menendangnya. Tingkah laku orang ini memang sebanding dengan serigala bermata putih. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Selamat bersenang-senang. Pamer ke orang-orang tua itu. Atau tidur siang dulu. Orang-orang bersemangat saat suasana hati mereka sedang baik. Hidup ini sungguh indah. Tidak-tidak. Seharusnya itu serigala. Serigala akan bersemangat jika suasana hatinya sedang baik. Kehidupan serigala sungguh luar biasa. Hei Lang tidak bisa berhenti tertawa. Kinfei yang tidak tahan lagi, dia menyambar tongkat naga melingkar dari cakar serigala hitam. Hem. Serigala hitam tercengang. Ia segera melihat sekeliling, dan matanya yang tajam penuh amarah. Siapa itu? Beraninya dia merebut makanan dari mulut serigala. Tapi kemudian. Cincin interspasial, busur dewa, dan teratai abadi tingkat sembilan lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Bajingan. Keluarlah dan matilah untukku. Serigala hitam sangat marah. Kehendak abadinya muncul bagaikan gelombang pasang, menutupi langit dan bumi ke segala arah. Tidakkah kamu terlalu meremehkanku? Kinfei yang muncul, dan matanya bersinar dingin. Anda. Mata tajam Black Wolf terbelalak karena terkejut. Kapan orang ini menyusulnya? Beraninya kau mengambil barang-barangku. Kau mau mati. Kinfei yang mengangkat tongkat naga melingkar dan menghantamkannya ke arah serigala hitam. Saudara laki-laki. Serigala hitam langsung jatuh ke tanah. Hem. Kinfei yang terkejut. Kaka, aku tidak bermaksud begitu. Aku baru saja melihatmu hilang, jadi aku menyimpannya untukmu untuk sementara waktu. Saudaraku, langit dan bumi menjadi saksinya. Aku tidak bermaksud mengambil tongkat naga melingkar itu untuk diriku sendiri. Lihatlah betapa baik dan manisnya aku. Apakah kau tega menyakitiku? Heilang menangis. Wajah Kinfei yang terus berkedut. Bajingan ini memang berbakat menjadi aktor. Saudara laki-laki. Kita berteman, saudara. Pikirkanlah, bagaimana mungkin seekor serigala setia seperti ku menginginkan artefak ilahi milik saudaraku. Aku sungguh menyimpannya untukmu. Jika kau tidak percaya padaku, aku bersumpah atas nama tiga bersaudara macan tutul hitam. Jika ada yang berbohong sedikit saja, mereka akan disambar petir. Heilang meraung dengan benar. Apa-apaan? Kinfei yang menatap serigala hitam dengan wajah tercengang. Dia akhirnya melihat apa arti sebenarnya dari rasa tidak tahu malu. Dia bersumpah atas nama tiga bersaudara macan tutul hitam. Jika ketiga saudara macan tutul hitam tahu tentang ini, apa yang akan mereka pikirkan? Mereka mungkin akan mengeluh karena telah berteman dengan orang yang ceroboh. Huf! Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam, menyingkirkan tongkat naga melingkar dan berkata dengan wajah muram, ayo pergi ke istana tuan kota. Bukankah itu hanya istana tuan kota? Sungguh masalah kecil. Aku akan segera mengantarmu ke sana. Tapi saudaraku, istana tuan kota penuh dengan ahli. Kamu harus memberiku sesuatu untuk melindungi diriku sendiri. Serigala hitam menjelati wajahnya dan menatap Kinfei yang sambil tersenyum. Kinfei yang mengepalkan tinjunya dan menendang serigala hitam itu dengan kejam. Serigala hitam itu langsung melolong dan terbang keluar. Kota Blackrock Saat ini, keadaan sudah gempar. Apakah kamu sudah mendengarnya? Adik laki-laki kepala keluarga Wu meninggal secara tragis di luar kota. Mustahil. Keluarga Wu sangat kuat dan dia sendiri juga sangat kuat. Siapa yang berani membunuhnya? Aku tidak tahu. Saya melihat tubuhnya ketika saya menemukannya. Blackrock City akan menjadi ramai. Itu benar. Keluarga Wu pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja setelah kehilangan Tuan Dewa yang sempurna. Petik 2. Petik 2. Jalan-jalan dan gang-gang di Blackrock City dipenuhi dengan diskusi semacam itu. Di tengah-tengah Blackrock City, ada sebuah rumah besar yang luasnya hampir sepersepuluh dari Blackrock City. Ini adalah rumah Tuan Kota. Megah, mengagumkan, bermartabat. Di semua sisi rumah besar itu, ada penjaga setiap tiga langkah dan penjaga setiap tujuh langkah. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang masuk. Para pengawal itu sedikitnya memiliki tingkat kultifasi seorang Tuan Dewa Agung. Dan mereka semua dilengkapi dengan senjata dewa dan baju sirah dewa bermutu tinggi. Jauh di dalam rumah besar. Di aula besar. Seorang pria parubaya berjubah brokat duduk di singgah sana. Alisnya seperti pedang dan dia tampak mengesankan tanpa amarah. Di bawahnya, seorang penjaga berbaju besi hitam berdiri dengan hormat dan melaporkan kematian adik laki-laki kepala keluarga Uhu. Penjaga berbaju sirah hitam itu juga memiliki tingkat kultifasi seorang Tuan Dewa Sempurna. Di sekeliling aula, ada 20 penjaga berbaju besi hitam. Mereka juga adalah Dewa Tuan yang sempurna. Terlebih lagi, senjata dan baju sirah yang mereka kenakan jauh melampaui para penjaga di luar. Itu semua merupakan senjata dewa tingkat tertinggi. Dan mereka adalah pengawal pribadi Tuan Kota. Setelah beberapa saat, penjaga yang berdiri di tengah aula menatap penuh hormat ke arah pria berjubah brokat dan berkata, Yang mulia, beginilah yang terjadi. Ketika Tuan Kota mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Saya benar-benar tidak menyangka ada yang berani menyentuh adik dari kepala keluarga Uhu. Yang mulia, apakah Anda ingin saya mendatangkan orang untuk menyelidiki masalah ini? Penjaga itu bertanya. Tidak dibutuhkan. Tuan Kota melambaikan tangannya. Tuanku. Aku tahu kamu tidak peduli dengan keluarga Uhu. Namun, insiden ini terjadi dalam yurisdiksi kota Blackrock kami. Jika istana Tuan Kota tidak melakukan apapun, saya khawatir kami akan dikritik, kata penjaga itu. Tuan Kota mengangguk. Itu masuk akal. Baiklah, luangkan waktu untuk membawa orang ke keluarga Uhu untuk melihatnya. Itu juga formalitas. Dipahami. Penjaga itu menjawab dengan hormat. Tuan Kota bertanya, apakah Yun R. sudah kembali? Tidak. Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Sudah lama sekali, tapi dia belum kembali. Mungkinkah terjadi sesuatu? Tuan Kota bertanya dengan khawatir. Tuanku, Anda terlalu memikirkannya. Bagaimana sebuah desa kecil bisa mengancam Tuan Kota Muda? Lagipula, bukankah masih ada komandan? Panglima adalah dewa tertinggi setengah langkah. Mudah baginya untuk menghadapi desa kecil. Penjaga itu tersenyum. Itu benar. Tuan Kota menganggup dan tersenyum, kamu juga harus mulai mempersiapkan Istana Dewanaga. Istana Dewanaga. Penjaga itu tertegun sejenak, lalu menepuk kepalanya dan tersenyum, lihatlah ingatanku. Hanya ada dua tahun tersisa untuk peristiwa yang terjadi sekali dalam seabad itu. Tuan Kota tersenyum dan melambaikan tangannya, kalau begitu cepat pergi dan aturlah. Ya, penjaga itu menjawab dengan hormat. Ledakan. Tepat saat penjaga itu hendak berbalik dan pergi, dua aura kuat tiba-tiba turun dari langit di atas mansion Tuan Kota. Salah satunya adalah aura manusia. Yang satunya lagi adalah aura binatang buas. Bukan saja mereka tidak menyembunyikannya sama sekali, tetapi mereka juga membawa niat membunuh yang mengejutkan. Hem. Tuan Kota mengangkat alisnya. Mata penjaga itu juga dipenuhi dengan dingin. Beraninya mereka dengan berani menerobos masuk ke istana Raja Kota tanpa pemberitahuan atau izin terlebih dahulu. Mereka pasti lelah hidup. Penjaga itu hendak bergegas keluar. Suara mendesing. Tapi pada saat ini, seorang pria dan seekor serigala tiba-tiba turun di luar gerbang. Siapa ini? Beraninya kau menerobos masuk ke dalam istana penguasa kota. Kau sedang mencari kematian. Dua puluh orang penjaga berbaju besi hitam yang menjaga aula segera mengayunkan tombak mereka dan mengepung pria dan serigala itu. Tuan kota dan penjaga di aula juga menatap pria dan serigala itu dengan dingin. Itu adalah seorang pemuda berkulit gelap yang mengenakan pakaian hitam. Kultifasinya tidak kuat, hanya seorang dewa ilahi tingkat rendah. Namun, menghadapi sekelompok pengawal berbaju hitam dewa ilahi yang sudah sempurna, dia sama sekali tidak takut. Dia tenang dan kalem. Serigala di sebelahnya adalah serigala hitam. Ia berdiri di tanah dan tampak sangat lincah, tetapi ada benjolan besar di kepalanya. Ia tampak cukup lucu. Dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh. Itu benar. Pria dan serigala itu adalah Qin Fei Yang dan Hei Lang. Roti daging besar di kepala Hei Lang secara alami dipukuli oleh Qin Fei Yang. Orang ini sangat tidak tahu malu, sehingga orang-orang akan merasa tidak nyaman jika mereka tidak memukulinya. Lebih dari dua puluh pengawal tampak ganas. Namun, Qin Fei Yang langsung mengabaikannya dan melangkah ke aula istana. Melihat ini, Hei Lang mengecilkan lehernya dan buru-buru mengikutinya. Sekelompok penjaga juga bergegas ke aula dan mengepung Qin Fei Yang dan Hei Lang. Begitu banyak dewa sempurna. Ini seperti seekor domba di mulut harimau. Hei Lang berdiri di samping Qin Fei Yang dengan gagah berani, tetapi dia sangat bingung. Namun, ekspresi Qin Fei Yang tidak berubah, seolah-olah dia telah kembali ke rumahnya sendiri, melihat ke sana kemari. Siapa kamu? Apa tujuanmu membobol rumah tuan kotaku? Penguasa kota menatap Qin Fei Yang dengan muram dan berteriak. Dekorasinya cantik dan megah. Itu sesuai dengan identitas orang penguasa kota. Qin Fei Yang menutup telinga dan mengomentari tata letak aula. Sang penguasa kota mengerutkan kening. Dari mana orang ini berasal? Sekelompok pengawal berbaju hitam juga menatapnya dengan jijik. Dia hanyalah orang desa yang belum pernah melihat dunia. Tetapi, di sisi lain, itu juga mencerminkan bahwa Anda bukan seorang penguasa kota yang baik. Karena pada umumnya orang yang bertanggung jawab tidak akan melakukan pekerjaan yang dangkal seperti ini. Pada tahun-tahun ketika Anda menjabat, Anda pasti menggunakan kekuasaan di tangan Anda untuk memeras uang banyak orang. Qin Fei Yang menatap tuan kota dan tersenyum. Berani sekali kau. Sang penguasa kota murka dan berteriak kepada sekelompok pengawal berbaju besi hitam, kalahkan mereka. Tidak ada seorang pun yang berani memasuki rumah tuan kota tanpa memberitahu terlebih dahulu. Belum lagi pembobolan. Tapi sekarang, orang ini tidak hanya menerobos masuk, tetapi dia juga mengejeknya di depan wajahnya. Apakah dia pikir tuan kota itu hanya hiasan? Atas perintah itu, sekelompok penjaga berbaju besi hitam segera menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan Hei Lang sambil memamerkan taring dan mengacungkan cakar. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dialah yang ingin datang. Saya dipaksa olehnya. Kakak tuan kota. Tidak, 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 tuan kota. Surga itu baik hati. Kalau mau cari masalah, cari saja dia. Jangan cari aku. Serigala hitam langsung tertegun. Sungguh lelucon. Lebih dari 20 dewa perang tingkat sempurna, semuanya dilengkapi dengan senjata dewa dan baju zirah dewa tingkat tertinggi. Bukankah mereka akan mampu membunuhnya dalam hitungan menit? Orang bijak tunduk pada keadaan. Itu adalah kaum elit di antara para serigala. Qin Fei Yang memandangnya dengan jijik, lalu melirik para penjaga di sekitarnya. Dia menatap tuan kota dan tersenyum. Apakah kamu tidak ingin tahu tentang situasi putramu saat ini? Yun, R. Tuan kota terkejut dan buru-buru berteriak, berhenti. Kelompok pengawal berbaju besi hitam itu langsung mengeram dan berhenti. Kau kenal anakku. Tuan kota menatap Qin Fei Yang dengan muram. Tentu saja. Kita baru saja bertemu belum lama ini. Qin Fei Yang tersenyum. Bertemu. Tuan kota tertegun dan bertanya, Desa Gunung Awan. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Tuan kota berkata, Apakah dia masih di Desa Gunung Awan? Tentu saja. Tidak hanya sekarang, dia juga akan berada di Desa Cloud Mountain di masa depan. Kata Qin Fei Yang. Apa maksudmu? Mungkinkah? Dia jatuh cinta pada seorang wanita di Desa Cloud Mountain dan ingin menetap di Desa Cloud Mountain. Sang penguasa kota mengerutkan kening. Ia tidak pernah menyangka bahwa putranya sudah meninggal. Karena dia percaya diri. Dia yakin tidak akan ada seorang pun yang berani menyakiti putranya di wilayah jurisdiksi Black Rock City. Menyelesaikan. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia mengangguk dan tersenyum. Sepertinya sama saja. Pokoknya, dia akan tinggal di Desa Yunsan selama sisa hidupnya. Melihat senyum di wajah Qin Fei Yang, penguasa kota merasa ada sesuatu yang salah. Qin Fei Yang tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia melirik para penjaga di sekitarnya yang juga bingung. Dia menatap Tuan kota dan bertanya, Apakah semua penjaga di sekitarmu ada di sini? Sang penguasa kota mengangguk secara naluriah. Baguslah. Aku tidak perlu mencarinya. Qin Fei Yang tersenyum. Apa yang akan kamu lakukan? Kata Tuan kota dengan marah. Apa yang akan aku lakukan? Bukankah sudah jelas? Aku akan mengirimmu ke neraka. Qin Fei Yang terkekeh. Apa? Mengirim kami ke neraka? Apakah dia berbicara sambil tidur? Seorang dewa tertinggi tingkat rendah berani berbicara dengan arogan seperti itu. Kelompok penjaga itu saling memandang. Dia pasti bodoh. Tuan kota duduk di kursi, tangannya memegang sandaran tangan di kedua sisi kursi. Wajahnya penuh dengan ejekan. Tapi tiba-tiba ekspresinya membeku. Orang ini tidak datang dengan niat baik. Dia pernah melihat Yuner di desa Cloud Mountain. Mungkinkah Yuner mengalami kemalangan? Mustahil. Jika komandan tidak mengikuti, kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Namun, komandan itu berada di sisi Yuner. Dia adalah dewa setengah langkah. Bagaimana mungkin desa gunung awan yang kecil bisa melukainya? Adapun manusia dan serigala di depannya. Seorang dewa-dewa tingkat rendah dan dewa-dewa tingkat sempurna. Dengan kekuatan komandan, dia bisa membunuh mereka seketika. Tertawa. Tertawalah sepuasnya. Karena ini adalah saat terakhirnya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Pak, aku tidak dapat menahannya lagi. Anak ini terlalu sombong. Biarkan aku membunuhnya. Seorang penjaga berbaju besi hitam berteriak. Penjaga berbaju hitam lainnya juga menatap Qin Fei yang dengan marah. Kakak, bisakah kamu bersikap tenang? Lihat, ada begitu banyak dewa tertinggi yang telah disempurnakan. Dan dewa kota yang omong kosong itu. Bahkan aku tidak dapat melihat kultifasinya. Dia pasti dewa tertinggi. Kamu masih berani memprovokasi mereka seperti ini. Bukankah kau sedang mencari kematian? Hei Lang merasa cemas. Dia belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Omong kosong tuan kota. Itu cara yang bagus untuk memanggilku. Itu benar-benar omong kosong, tuan kota. Qin Fei yang tertawa. Hah. Hei Lang tertegun. Segera setelah. Ia merasakan tatapan dingin yang menusuk tulang yang diarahkan padanya. Dia gemetar dan buru-buru menatap tuan kota. Sambil tersenyum menyanjung, dia berkata, Tuan kota, aku tidak sedang membicarakanmu. Aku sedang mengatakan. Siapakah yang sedang dia bicarakan? Dia tidak tahu. Karena hanya ada satu tuan kota di sini. Membunuh mereka. Sang penguasa kota murka dan meraung. Sekelompok penjaga tertawa dan langsung menerkam pria dan serigala itu. Aku benar-benar menderita karenamu. Tuhan, aku mohon padamu. Di kehidupan selanjutnya, jangan biarkan aku bertemu iblis ini lagi, oke? Hei Lang berteriak sedih. Bisakah Anda sedikit lebih menjanjikan? Aku kehilangan seluruh mukaku. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap saat dia menendang lagi. Mengikuti dengan saksama. Dia mengalihkan pandangannya ke arah para penjaga yang berwajah garang itu dan mencibir. Sekelompok semut benar-benar berani melompat keluar dan melompat-lompat. Masih sombong. Tidak ada harapan, tidak ada harapan. Hei Lang menggelengkan kepalanya. Ini adalah manusia paling gila yang pernah dilihatnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Masih menyebut kami semut. Anak haram ini, kalau kita tidak biarkan dia menderita sedikit saja, dia tidak akan tahu betapa berharganya dia. Jangan bunuh dia. Saya ingin menyiksanya dengan baik dan membiarkan dia melihat kenyataan. Sombong, kamu harus lihat siapa lawannya. Sekelompok penjaga menggertakkan giginya. Qin Fei yang mengangkat sudut mulutnya, dan suatu kekuatan aneh yang tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar seperti air terjun. Apa itu? Hei Lang terkejut. Meskipun kekuatan tak kasat mata ini tidak menyakitinya, ia dapat dengan jelas merasakan ancaman kematian. Apa? Momen berikutnya. Matanya tiba-tiba membelalak, penuh ketidakpercayaan. Saat 20 penjaga berbaju besi hitam itu tersapu oleh kekuatan tak kasat mata, mereka langsung jatuh kaku ke tanah. Hal yang paling penting adalah. Tidak ada sedikitpun luka di tubuh mereka, seolah-olah mereka tiba-tiba mati karena kelelahan. Hanya teriakan yang menggema di aula utama, bertahan lama. Apa yang sedang terjadi? Apa-apaan? Bukan hanya Hei Lang, tetapi Tuan Kota juga tiba-tiba berdiri, menatap para penjaga dengan ekspresi terkejut. Meninggal begitu saja. Mustahil. Dia mengamati dengan saksama situasi para penjaga itu. Tidak ada gejolak kehidupan, tidak ada nafas, tidak ada detak jantung. Apa ini kalau bukan tanda kematian? Desir. Tiba-tiba, Tuan Kota menatap Kinfei yang seolah-olah sedang melihat monster. Bagaimana dia melakukannya? Kinfei yang melirik Hei Lang dan berkata, mereka semua mati sebelum sempat bergerak. Katakan padaku, kalau mereka bukan semut, lalu apa mereka? Hei Lang kembali sadar dan menatap kosong ke arah Kinfei yang dalam hatinya, dia tidak dapat menahan rasa merinding. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang ini ternyata masih menyimpan cara mengerikan seperti itu. Jika orang ini telah menggunakan metode ini untuk menghadapinya di luar kota, maka sekarang dia memikirkan hal ini. Hei Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia tersenyum menyanjung, Kakak, kamu benar-benar terlalu galak. Kamu benar-benar idol aku. Kakak, terimalah aku sebagai bawahanmu. Aku akan mengikutimu mulai sekarang. Kinfei yang memutar matanya. Hei Lang terkeke dan langsung menerkam para penjaga itu, menjarah cincin Kiangun dan artefak dewa tingkat tinggi yang jatuh ke tanah. Bahkan baju besi hitam pada penjaga itu tidak terlepas. Baju besi itu bersih dan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Kinfei yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, berbalik dan berjalan ke kursi di samping. Dia duduk di sana dan menatap tuan kota. Sang penguasa kota masih linglung. Itu bukan salahnya. Karena siapapun yang melihat pemandangan ini akan merasa sulit menghadapinya. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Segera beritahu aku di mana gudang harta karun istana penguasa kota, atau kau akan berakhir seperti mereka. Kinfei yang tertawa. Gudang harta karun. Begitu Hei Lang mendengar tiga kata ini, air liurnya mengalir keluar. Dibandingkan dengan gudang harta karun istana tuan kota, apa yang dijarahnya sekarang tidak ada apa-apanya. Dia segera berlari ke arah Kinfei yang dan berjongkok di samping Kinfei yang seperti seekor domba kecil, patuh dan penurut. Sang penguasa kota akhirnya sadar kembali. Desir. Dia segera menatap Kinfei yang dengan niat membunuh di matanya. Dia tidak hanya membunuh pengawal pribadinya, tetapi dia juga mencoba memasuki gudang harta karun istana tuan kota. Kesombongannya tak terbatas. Yang paling penting, putranya, komandan pengawal, dan sepuluh pengawal yang mengikutinya kemungkinan besar mengalami kemalangan. Apakah kamu tahu tingkat kultivasi apa yang saya miliki? Dewa pemula. Membunuhmu semudah membunuh anjing atau ayam. Dan desa gunung awan itu. Tuan kota ini akan secara pribadi memimpin anak buahku untuk membunuh mereka semua. Ini harga yang harus kau bayar karena membuatku marah. Penguasa kota tiba-tiba berteriak keras. Tekanan yang meluap-luap menyerbu ke arah Kinfei yang seperti gelombang yang mengamuk di lautan. Ledakan. Aula utama langsung runtuh dan hancur. Aura mengerikan itu bergulung ke segala arah, membuat semua orang di Black Rock City khawatir. 2378 Apa yang sedang terjadi? Mengapa Tuan kota begitu marah? Di kota, orang-orang menatap ke arah rumah Tuan kota dengan heran. Itu kamar tidur Tuan kota. Semuanya, ikuti aku untuk melihatnya. Di dalam rumah besar itu juga berantakan. Kelompok penjaga dengan cepat bergegas ke aula utama. Meskipun aula utama rata dengan tanah, Kinfei yang masih duduk di kursi dengan tenang. Serigala hitam juga tidak bergerak. Nyatanya, ia berpura-pura tenang. Bagaimanapun, penguasa kota adalah dewa pemula. Saat dewa marah, darah akan mengalir sejauh ribuan mil. Melihat Tuan kota lagi. Dia bagaikan binatang buas yang marah, menatap Kinfei yang. Tidak hanya penguasa kota ini akan membunuhmu, tetapi aku juga akan memenggal kepalamu dan menggantung mayatmu di gerbang kota. Akanku beritahukan pada dunia bahwa ini adalah hasil provokasi terhadap kediaman Tuan kota. Bajingan kecil, mati saja. Dia melambaikan tangannya yang besar, dan gelombang kekuatan suci bergulir, menerkam ke arah Kinfei yang. Serigala hitam tidak tahan lagi dan melarikan diri. Tapi di waktu yang sama, Kinfei yang juga bergerak. Gumpalan darah mengalir keluar dan menghantam kekuatan suci penguasa kota. Niat membunuh yang mengerikan pun meletus. Ledakan. Langsung. Kekuatan dewa itu bagaikan pohon layu yang mudah hancur berkeping-keping oleh cahaya berwarna darah. Apa? Tubuh sang penguasa kota menegang. Serigala hitam menoleh ke belakang dan juga tercengang. Apa-apaan itu. Bahkan kekuatan suci Tuan kota tidak dapat menghalanginya. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Siapa yang berani pergi ke rumah Tuan kota untuk menimbulkan masalah? Saat ini. Warga Black Rock City menatap rumah Tuan kota dengan ngeri. Niat membunuh ini. Pada saat yang sama. Di sebuah kedai teh mewah, seorang wanita berpakaian merah sedang duduk di sudut, minum teh dengan elegan. Sekalipun ada keributan besar di rumah Tuan kota, dia tidak pergi melihatnya. Dia sangat tenang. Namun saat niat membunuh itu muncul, dia tiba-tiba berdiri dan menatap ke arah rumah Tuan kota dengan heran. Itu dia. Benar sekali, aku tidak bisa membunuh niat membunuh ini seumur hidupku, Kin Feiyang. Wajah wanita berbaju merah itu berubah dingin. Dia melangkah maju dan meninggalkan kedai teh itu. Nona, Anda belum membayar. Salah satu pekerja buru-buru mengejarnya. Namun, wanita berbaju merah itu telah menghilang tanpa jejak. Rumah Tuan kota. Bagaimana ini mungkin? Sang penguasa kota dan serigala hitam sama-sama bergumam. Seorang penguasa ilahi tingkat rendah benar-benar mampu menghancurkan kekuatan ilahi Dewa Paragon tingkat awal. Tampaknya tidak ada penjelasan lain untuk ini selain mimpi. Tetapi sekarang, pemandangan ini benar-benar muncul di depan matanya. Mengapa ini terjadi? Tunggu. Mungkinkah dia menyembunyikan kultifasinya? Sang penguasa kota tiba-tiba tersadar dan berteriak, Siapa kamu? Namun sebelum dia selesai bicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, matanya membelalak marah dan dipenuhi ketakutan. Ini karena seberkas cahaya merah telah tiba di depannya. Tidak. Dengan raungan memilukan, angsa terkejut yang berwarna merah darah menghilang ke perut bagian bawahnya. Sebuah lubang berdarah langsung muncul. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Sekarang bisakah kau memberitahuku di mana gudang harta karun itu? Kamu benar-benar datang ke Black Rock City. Namun, Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara yang dipenuhi niat membunuh terdengar di langit. Kinfei yang tertegun. Dia mendongat dan melihat seorang wanita berpakaian merah berdiri di kehampaan di atas. Kau benar-benar menghantuiku. Kinfei yang sangat marah. Angsa kejutan berwarna merah darah berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di antara alis tuan kota seperti kilat. Ledakan. Kepala tuan kota meledak di tempat. Jiwa ilahinya juga dimusnahkan. Mengikuti dengan saksama. Kinfei yang tidak tinggal lebih lama lagi. Dia bergegas ke belakang serigala hitam, meraih ekor serigala hitam, menggunakan teknik berjalan, dan menerobos langit tanpa menoleh ke belakang. Jelas sekali. Wanita ini adalah Putri Naga. Apa yang salah? Apakah kau tidak akan mencari gudang harta karun? Kata serigala hitam. Carilah adikmu, larilah untuk menyelamatkan dirimu. Kinfei yang melotot ke arahnya. Dalam beberapa saat, dia telah bergegas keluar dari kota Black Rock dan memasuki sebuah gunung. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Putri Naga mencibir. Setelah mengejar keluar kota, dia berhenti di kehampaan dan tidak lagi mengejar Kinfei yang dan serigala hitam. Apa maksudmu? Kinfei yang tercengang. Sambil mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, dia tidak mengejarnya. Mungkinkah dia akan menabrak dirinya sendiri dan menyerah? Tidak peduli apa yang akan dilakukannya, dia harus segera pergi. Kinfei yang segera menghidupkan kembali altar. Selama aku menemukanmu, kau tak akan bisa lari kemanapun. Sang Putri Naga tersenyum dingin. Kinfei yang meraih serigala hitam dan melompat ke altar, sambil berkata, jika bukan karena naga di belakangmu, aku pasti sudah membunuhmu sekarang juga. Naga di belakangnya. Serigala hitam tercengang. Ia menatap Putri Naga dengan bingung dan berseru, mungkinkah dia salah satu naga? Kau semakin berani. Kau bahkan ingin membunuh Putri Raja ini. Tiba-tiba terdengar suara yang berwibawa. Suara ini. Wajah Kinfei yang berubah drastis. Bukankah itu suara Longzun? Berengsek. Mengapa penyihir tua ini ada di sini? Altar? Cepatlah, cepatlah. Kinfei yang meraung dalam hatinya. Memadamkan. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya ilahi melesat keluar dari antara alis Putri Naga dan mengembun menjadi sosok yang kabur. Siapa lagi kalau bukan Longzun? Bab sebelumnya bab berikutnya, ledakan. Langsung. Tekanan yang sangat besar menerkam Kinfei yang dan serigala hitam seperti air pasang. Teratai api, berikan kapak itu padaku. Kinfei yang berteriak diam-diam. Meskipun itu hanya klon Longzun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikoyahkannya. Dentang. Teratai api juga mengetahui keseriusan situasi tersebut, dan segera memanggil kapaknya, lalu berkata kepada Roh Artefak, apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan Kin Dage terluka. Jika hanya untuk melarikan diri bersamanya, tidak ada masalah sama sekali. Kata Roh Artefak. Di luar. Pikiran Kinfei yang bergerak, dan kapak itu tiba-tiba terwujud. Dentang. Tidak ada sepatah kata pun. Kapak itu langsung menebas ke arah langit, dan aura mengerikan menyeruak keluar. Tekanan itu terhalang. Namun tanpa membuka segelnya, kapak itu sama sekali bukan lawan Longzun. Meskipun sekarang dia hanya kloningan. Lagipula, saat mereka berada di Laut Naga Langit, Kinfei yang mengaktifkan domain pembantaian, menghadapi klon Longzun, dia hanya bisa disiksa. Namun untungnya, Kinfei yang dan Serigala Hitam yang berdiri di altar juga dengan cepat memudar. Mereka hendak diteleportasi. Jadi, selama kapak itu bisa menghalanginya, meski hanya setengah kedipan mata, itu sudah cukup. Masih panjang jalan yang harus ditempuh, mari berjuang lagi di masa depan. Kapak itu tidak meneruskan pertarungannya dan langsung memasuki altar dengan cepat. Ledakan. Tekanan mengerikan dari Ras Naga langsung menutupi langit dan menutupi bumi. Namun sebelum tekanan itu datang, satu orang, satu serigala, dan kapak itu akhirnya diteleportasi. Ketika tekanan datang, altar itu langsung berubah menjadi abu. Berengsek. Longzun sangat marah. Ini bukan pertama kalinya. Kalau dipikir-pikir, sebagai orang terkuat di dunia kuno, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap seorang dewa kecil, sungguh sangat memalukan. Salam, Tuan Longzun. Seorang lelaki tua berjubah hitam terbang keluar kota, mendarat di belakang klon Longzun, dan dengan hormat berlutut di kehampaan. Siapa kamu? Longzun mengangkat alisnya. Saya adalah naga hitam, di bawah perintah patriark, saya telah menjaga kota batu hitam. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Itu benar. Dia adalah pendukung di balik City Lord Mansion. Tuhan yang disempurnakan. Menjaga kota Blackrock. Lalu mengapa kamu tidak tahu bahwa Qin Fei Yang memasuki kota batu hitam? Kenapa kamu baru keluar sekarang? Longzun berteriak dengan marah. Qin Fei Yang. Orang tua berjubah hitam itu terkejut. Meskipun dia telah tinggal di kota Blackrock, berita tentang Qin Fei Yang telah lama menyebar di kalangan naga. Jadi, dia juga tahu tentang keberadaan Qin Fei Yang. Dia juga tahu bahwa Qin Fei Yang adalah masalah terbesar Longzun. Dengan kata lain, orang yang membuat keributan di istana Tuan Kota adalah Qin Fei Yang yang selama ini dicari-cari. Ibu, kamu tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, dia belum pernah melihat Qin Fei Yang secara langsung, dan Qin Fei Yang telah mengubah penampilannya. Kata Sang Putri Naga. Ibu, orang tua berjubah hitam itu terkejut lagi, dan buru-buru berkata, Salam, Yang Mulia. Wanita aneh ini sebenarnya adalah Sang Putri. Karena Sang Putri Naga juga telah mengubah penampilannya, dia tidak mengenalinya. Dalam, Putri Naga mengangguk, menatap Klon Longzun, dan berkata, Ibu, jangan khawatir, aku akan menemukannya lagi, dan saat itu, aku pasti tidak akan membiarkannya kabur. Klon Longzun mengangguk, berubah menjadi aliran cahaya, dan memasuki gelabela Putri Naga. Orang tua berjubah hitam itu menghela napas lega. Putri Naga melihat ke tempat altar itu hancur, dan sedikit amarah melintas di matanya. Dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan bertanya, Apakah kamu tahu mengapa Qin Fei Yang datang ke istana Tuan Kota? Orang tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahan ini telah berkultivasi dalam pengasingan, jadi aku tidak tahu. Aku kenal baik orang ini, dia tidak akan membunuh Tuan Kota tanpa alasan. Pergi dan selidiki segera. Anda harus memberi saya jawaban dalam waktu setengah jam. Sang Putri Naga berteriak. Ya. Orang tua berjubah hitam itu menanggapi dengan hormat, lalu segera berbalik dan terbang menuju mansion Tuan Kota. Qin Fei Yang, mari kita lihat berapa lama kamu bisa melarikan diri. Sang Putri Naga mengepalkan tangannya dan niat membunuh terpancar di matanya. Titik. Di luar kota. Qin Fei Yang, serigala hitam, muncul di langit di atas ngarai. Ini adalah sarang Black Wolf. Kapak itu pun melayang di sampingnya. Sangat menakutkan. Baru saja, aku benar-benar berpikir aku akan mati. Serigala hitam terbaring lemah dalam kehampaan, terengah-engah. Qin Fei Yang juga berkeringat dingin. Ia berpikir jika ia memasuki Kota Batu Hitam, ia mungkin akan bertemu dengan Putri Paranaga. Namun dia tidak pernah menyangka akan ada kloningan sang penguasa naga. Untungnya, dia tidak terburu-buru membunuh Putri Naga karena dorongan hati, kalau tidak, itu akan menjadi pertempuran berdarah lainnya. Tidak masalah jika itu pertempuran berdarah, tetapi dia takut menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Sejak dia melihat kehancuran yang disebabkan oleh pembukaan segel artefak yang menentang surga, dia tidak ingin melakukannya lagi. Meskipun perang itu kejam, namun sebisa mungkin harus dihindari. Di samping itu. Sekarang istana itu telah disegel lagi, bahkan jika dia membuka segel kapak itu dengan cara apapun, dia tidak akan bisa mengalahkan sang penguasa naga. Serigala Hitam tersadar, menatap Kinfei Yang dan bertanya, kakak, siapakah kedua wanita itu tadi? Sang Raja Naga, Putri Paranaga. Kata Kinfei Yang. Apa? Bagaimana Anda memprovokasi mereka? Hei Lang melompat berdiri, wajahnya dipenuhi ketakutan. Meskipun dia belum melihat penguasa naga dan Putri Naga dengan matanya sendiri, di seluruh benua ilahi, siapa yang tidak tahu keberadaan mereka. Mereka adalah penguasa benua ilahi. Jadi bagaimana kalau aku memprovokasi mereka? Seperti yang diduga, Kinfei Yang benar. Kau hanya seorang pengecut yang tidak berguna. Roh artefak itu mendengus. 2379. Apa katamu? Coba ulangi lagi, kepercaya aku akan menghajarmu. Serigala Hitam itu menatap kapak itu dengan marah seolah-olah seseorang telah menginjak titik sakitnya. Mengalahkannya. Kinfei Yang tercengang. Apakah anak serigala ini memakan isi perut macan tutul? Dia benar-benar berani mengatakan bahwa dia akan menghancurkan artefak yang menentang surga. Roh artefak itu juga sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara kepadanya seperti ini. Tidak. Itu bukan manusia, tetapi serigala. Terlebih lagi, dia adalah seekor serigala yang pengecut dan tidak tahu malu. Serigala Hitam merasa bangga. Tapi tiba-tiba, matanya membelalak, lalu ia berlari ke belakang Kinfei Yang, menatap kapak itu, dan berkata dengan heran, kakak, 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 dia, dia, dia. Dia benar-benar bisa berbicara bahasa manusia. Hah. Kinfei Yang tercengang. Baru sekarang dia menyadarinya sedikit. Dia sungguh lambat dalam menyadarinya. Roh artefak itu juga terdiam. Serigala Hitam besar ini benar-benar aneh. Dia mungkin tidak menyadari nama asli Kinfei Yang. Sebelumnya, dia telah memanggil nama asli Kinfei Yang. Tetapi Serigala Hitam besar ini tidak bereaksi sama sekali. Apakah dia lambat menyadarinya? Atau dia benar-benar lambat? Mungkin tidak. Dia seharusnya ditakuti oleh naga dan putri Longsun. Lagi pula, sosok sebesar itu, orang biasa pasti akan ketakutan setengah mati. Roh artefak itu menghela nafas, Kinfei Yang, menurutku sebaiknya kau bersikap rendah hati di masa depan. Aku tahu. Kinfei Yang mengangguk. Di hadapan naga, bahkan artefak yang menantang surga seperti kapak tidak berdaya, apalagi dia sekarang. Setidaknya sampai dia berhasil mencapai tahap mayat hidup, dia akan memiliki kualifikasi untuk menantang para naga. Namamu Kinfei Yang. Serigala Hitam besar itu menatap Kinfei Yang dengan curiga. Tentu saja. Roh artefak itu terdiam. Dia benar-benar tidak menyadarinya. Kinfei Yang tidak bisa menahan senyum pahit. Otak orang ini pasti ketakutan setengah mati. Roh artefak berkata, Baiklah, hati-hati. Kinfei Yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, kapak itu memasuki istana dan kembali ke teratai api. Kaka, kapak yang rusak ini sudah berkarat. Bahkan kelihatannya tidak layak untuk menebang kayu bakar, tapi kenapa begitu kuat. Serigala Hitam besar itu menatap Kinfei Yang dengan heran. Memotong kayu bakar. Sudut mulut Kinfei Yang berkedut, dan dia berkata, Jika dia mendengar ini, dia pasti akan meretasmu sampai mati. Serigala Hitam besar itu mengecilkan lehernya dan bertanya dengan hati-hati, lalu kelas berapa dia? Coba tebak. Kinfei Yang tersenyum. Artefak Dewa Legendaris. Tidak-tidak. Tongkat naga melingkar juga merupakan artefak ilahi legendaris, tetapi tidak setingkat dengannya. Mungkinkah dia telah melampaui level legendaris? Serigala Hitam besar itu bingung. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak menjawab pertanyaannya. Dia menyilangkan lengannya dan menatapnya dalam diam. Apa itu? Serigala Hitam besar itu curiga. Apakah ada sesuatu di situ? Sungguh canggung melihatnya seperti ini. Kinfei Yang bercanda, kau sudah tahu nama asliku. Aku jadi bertanya-tanya apakah aku harus membunuhmu untuk membungkamu. Diamkan aku. Kakak, aku punya orang tua dan anak. Seluruh keluarga ku bergantung padaku. Tidak. Seluruh keluarga ku bergantung padaku, seekor serigala, untuk mencari nafkah. Kau tidak bisa membunuhku. Bagaimana kalau begini? Anggap saja aku sebagai adikmu. Kau akan menjalani kehidupan yang baik bersamaku di masa depan. Tidak-tidak. Aku akan mengikutimu di masa depan. Aku akan menjalani kehidupan yang baik bersamamu. Mata serigala hitam besar itu bergetar. Ia segera berdiri, merentangkan kedua kaki depannya, dan memeluk pinggang Kinfei Yang sambil menangis dan mendengus. Ada orang tua dan anak-anak di rumah. Wajah Kinfei Yang terus berkedut. Dia benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan orang ini. Kakak laki-laki. Lihatlah aku. Orang tuaku meninggal lebih awal. Aku sendirian. Aku bahkan tidak punya keturunan. Apakah tega membunuhku? Serigala hitam besar itu menangis dan mengusap hidung, air mata, dan air liurnya ke seluruh tubuh Kinfei Yang. Enyah. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap. Dia menendang serigala hitam besar itu, dan serigala itu langsung terlempar sambil berteriak. Kakak laki-laki. Aku sangat menyedihkan. Serigala hitam besar tidak peduli dan menerkam Kinfei Yang lagi. Berhenti. Jika kau datang lagi, aku benar-benar akan membunuhmu. Teriak Kinfei Yang. Ketika serigala hitam besar mendengar ini, ia segera berhenti dan menatap Kinfei Yang dengan penuh rasa ibah. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki orang tua dan anak-anak dan seluruh keluargamu bergantung padamu? Mengapa kamu mengatakan bahwa orang tuamu meninggal lebih awal dan kamu bahkan tidak memiliki keturunan? Kinfei Yang berkata dengan wajah gelap. Hah. Serigala hitam besar itu tertegun dan bertanya, apakah aku mengatakan itu? Omong kosong. Apakah menurutmu aku tuli? Kinfei Yang berkata dengan marah. Maaf. Ini. Uhuk-uhuk. Sebenarnya itu semua benar. Latar belakang saya agak rumit. Ya, 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 itu dia. Kau harus percaya padaku. Kita baru saja melewati suka dan duka bersama di Black Rock City. Aku benar-benar tidak akan berbohong padamu. Serigala hitam besar itu tertawa. Kinfei Yang memutar matanya. Dia orang yang tidak tahu malu. Kalau orang ini berkumpul dengan serigala bermata putih, bukankah akan menimbulkan keributan seharian? Tidak-tidak. Serigala bermata putih akhirnya berhenti bermain-main dan fokus berkultivasi dalam pengasingan. Ia tidak bisa disesatkan oleh orang ini lagi. Namun, penampilannya yang menyedihkan ini benar-benar membuatnya sulit berbuat apapun. Kinfei Yang menundukkan kepalanya dan merenung. Serigala hitam besar itu sangat gugup. Sesaat kemudian, Kinfei Yang menggelengkan kepalanya, menatap serigala hitam besar itu, dan melambaikan tangannya, kamu bisa pergi. Meninggalkan. Serigala hitam besar itu tertegun. Ia benar-benar ingin pergi. Namun bisakah ia pergi? Tentu saja tidak. Karena sampai saat ini belum mendapatkan manfaat sama sekali. Meskipun cincin alam semesta milik 20 penjaga dan artefak ilahi tingkat tertinggi juga dianggap sebagai kekayaan yang cukup besar, tetapi dapatkah mereka dibandingkan dengan artefak ilahi tingkat puncak dan artefak ilahi legendaris? Kakak, terima saja aku. Jangan lihat betapa pemalunya aku sekarang. Jika aku benar-benar ingin menjadi kejam, aku lebih kuat dari siapapun. Serigala hitam besar itu tersenyum menjilat. Itu bukan intinya. Kau seharusnya tahu betapa kuatnya para naga. Tidak ada gunanya bagimu mengikutiku. Biar saya jelaskan begini. Di mata para naga, aku hanyalah duri dalam daging mereka. Kata Qin Fei Yang. Dia sebenarnya malas mengikutinya. Sungguh tidak berdaya. Tentu saja aku tahu itu. Bahkan Raja Naga dan Putri Naga datang sendiri untuk membunuhmu. Kau jelas bukan orang baik. Dia berbicara terlalu cepat dan langsung membocorkan rahasia. Apa katamu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tidak, tidak, tidak. Maksudku, kau pasti orang baik. Kalau tidak, kenapa para naga, bajingan-bajingan keji itu, mengejarmu? Namun, karena kita sudah bersaudara, aku tidak mungkin meninggalkanmu dan menjalani hidup yang tidak terhormat ini sendirian. Jadi, aku telah membuat keputusan besar. Aku akan melawan kekuatan gelap bersamamu. Serigala hitam besar itu meraum dengan kemarahan yang benar. Qin Fei Yang tersenyum. Dia benar-benar tidak bisa menahannya. Orang ini terlalu keterlaluan. Bukankah dia baru saja menginginkan tongkat naga melingkar padanya? Dan dia mengatakannya dengan sangat benar. Kakak, aku sudah sangat mendukungmu. Jika kau masih ingin meninggalkanku, berarti kau orang yang tidak berperasaan. Serigala hitam besar menatap Qin Fei Yang dengan sedih. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku kalah darimu. Baiklah, kau boleh ikut denganku dulu. Terima kasih, kakak. Di masa depan, aku pasti akan siap sedia membantumu. Serigala hitam besar itu meraum kegirangan. Berhenti. Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Qin Fei Yang melotot melihatnya. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Kakak, karena aku sudah mengikutimu, bukankah seharusnya kau memberiku sesuatu? Contohnya, tongkat naga melingkar itu. Jangan salah paham. Aku tidak serakah terhadap artefak legendaris itu. Aku hanya berjuang demi wajahmu. Lihat, sebagai adikmu, kalau aku tidak punya senjata yang layak, bukankah aku akan mempermalukanmu, kan? Serigala hitam besar itu menjelati wajahnya dan tertawa. Menjauhlah sejauh yang kau bisa. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi dan kemudian menundukkan kepalanya untuk berpikir. Sedikit kekecewaan terpancar di mata serigala hitam besar itu. Ia tersenyum menyanjung dan berkata, kakak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Qin Fei Yang berkata dengan sabar, ingat, saat aku sedang berpikir, jangan ganggu aku. Oke oke oke. Serigala hitam besar itu menganggup berulang kali. Namun dalam hatinya, dia sangat tidak bahagia. Bukankah kau hanya punya beberapa artefak dewa? Apa yang kau pura-purakan? Begitu kaisar ini berhasil mendapatkannya, dia akan pergi begitu saja dan tidak akan marah padamu. Sekitar sepuluh napas kemudian, wajah Qin Fei Yang tiba-tiba menampakkan senyuman. Apa yang salah? Serigala hitam besar itu menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, dalam dua hari, kita akan menerobos masuk ke dalam mansion Tuan Kota lagi. Apa? Mata serigala hitam besar itu membelalak karena marah. Pergi ke rumah Tuan Kota lagi. Bukankah ini seperti mencari kematian? Gila, gila banget sih. Mengikuti orang semacam ini, miscaya umurnya akan pendek. Apa yang Anda tahu? Putri Naga mengubah penampilannya dan menjaga kota Blackrock untuk menemukanku. Kali ini, tidak mudah untuk menangkapku, tetapi dia membiarkanku lolos dari bawah hidungnya. Coba tebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Qin Fei Yang tertawa. Tentu saja dia akan terus menunggu. Kata serigala hitam besar. Salah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Salah. Serigala hitam besar itu tertegun. Qin Fei Yang berkata, karena aku sudah tahu dia menunggu di kota Blackrock. Apakah aku masih akan pergi ke sana? Hanya orang bodoh yang akan pergi. Serigala hitam besar itu berkata tanpa ragu. Ya. Hanya orang bodoh yang akan pergi. Jadi, dia pasti mengira aku akan meninggalkan kota Blackrock dan dia tentu akan pergi ke tempat lain untuk mencariku. Qin Fei Yang tertawa. Saya mengerti sekarang. Anda bermaksud menunggunya pergi sebelum kembali. Serigala hitam besar itu tiba-tiba mengerti. Itu benar. Gudang harta karun istana tuan kota tidak bisa ditinggal begitu saja. Qin Fei Yang tertawa. Gudang harta karun. Mata serigala hitam besar itu berbinar. Karena ini untuk tempat penyimpanan harta karun, maka risikonya sepadan. Tunggu. Tiba-tiba. Serigala hitam besar itu menatap Qin Fei Yang dengan curiga dan bertanya, lalu bagaimana kamu tahu kapan dia akan pergi? Hal ini tergantung pada Anda. Pergi ke Blackrock City dan bertanya. Kata Qin Fei Yang. Jangan bercanda. Aku. Aku tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Serigala hitam besar itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Hanya orang bodoh yang akan melakukan sesuatu yang bunuh diri seperti itu. Kau benar-benar tidak akan pergi. Kata Qin Fei Yang. Tidak. Tidak. Aku pasti tidak akan pergi. Serigala hitam besar itu menggelengkan kepalanya seperti genderang derik. Baiklah. Aku ingin mengatakan bahwa aku akan memberimu sebuah kreasi hebat setelah masalah ini selesai. Tapi sekarang, sepertinya aku tidak akan memiliki kesempatan itu. Mata Qin Fei Yang berbinar saat dia melirik serigala hitam besar itu dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. 2380. Keberuntungan apa? Serigala hitam besar itu terkejut dan bertanya dengan cemas. Qin Fei Yang tertawa, sebuah keberuntungan besar, bahkan lebih penting daripada artefak tingkat legendaris. Ini. Serigala hitam besar itu tertegun, lalu berkata, Baiklah. 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 Aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Dia hanya meminta informasi. Tidak ada apa-apanya. Selesai. Serigala hitam besar itu kemudian berbalik dan berlari menuju kota Blackrock. Qin Fei Yang tertawa getir, sepertinya dia tidak bisa menyingkirkan orang ini, dan berkata dengan keras, Saat kau kembali, jika kau tidak melihatku, teriak saja di sini. Mengerti. Serigala hitam besar itu mengayunkan cakarnya tanpa menoleh. Saya harap kamu bisa kembali dengan selamat. Gumam Qin Fei Yang. Jika dia dapat kembali dengan selamat, itu berarti serigala hitam besar ini cukup kuat. Pada saat itu, tidak mungkin untuk melatihnya sedikit. Berikutnya. Qin Fei Yang memasuki istana untuk berkultivasi. Titik. Kota Blackrock. Rumah tuan kota, di halaman yang tenang. Putri naga duduk di pavilion, minum teh dengan tenang. Di samping. Dua orang pembantu sedang melayaninya. Tiba-tiba. Orang tua berpakaian hitam itu terbang di udara dan mendarat di luar pavilion sambil melambai ke arah dua pelayan wanita. Kedua pembantunya segera membungkuk dan mundur. Setelah mereka berdua menghilang dari pandangannya, lelaki tua berpakaian hitam itu menarik kembali pandangannya, berlutut di tanah, dan berkata dengan hormat, salam, yang mulia. Bangun. Putri naga meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua berpakaian hitam itu berdiri dan berkata, Yang mulia, saya sudah bertanya kepada semua orang di rumah besar ini, dan tidak seorang pun tahu tujuan Kinfei yang datang ke rumah besar tuan kota. Putri naga mengepalkan tangannya yang bagaikan batu giyok. Ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu berubah saat dia berlutut di tanah lagi dan berkata, bawahan ini tidak kompeten, tolong hukum saya, yang mulia. Putri naga bahkan tidak memandangnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke meja, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Waktu yang lama telah berlalu. Putri naga melepaskan tangannya dan bertanya, Saya mendengar dari dua pelayan bahwa penguasa kota Blackrock City memiliki seorang putra. Ya, orang tua berpakaian hitam itu mengangguk. Putri naga berkata, ayahnya telah meninggal, mengapa dia tidak muncul? Yang mulia, mohon maafkan saya. Bawahan ini tidak mengetahui masalah ini. Namun, saya mendengar bahwa orang ini meninggalkan kota Blackrock pagi ini bersama komandan pengawal dan sepuluh pengawal. Tetapi saya tidak tahu ke mana tepatnya dia pergi. Aku pikir hanya tuan kota dan pengawalnya yang tahu tentang ini. Sayangnya, mereka semua sudah mati. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan penuh penyesalan. Berangkat pagi. Putri naga mengerutkan kening. Setelah pergi di pagi hari, Kin Feiyang datang ke kota Blackrock dan membunuh penguasa kota. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Memikirkan hal ini. Putri naga menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata, pergi dan periksa lagi. Kemana putra penguasa kota pergi hari ini? Ya. Pria tua berpakaian hitam itu menjawab dengan hormat. Kemudian, dia berdiri dan pergi dengan langkah lebar. Kin Feiyang. Bajingan, beraninya kau menipuku di makam timur. Tunggu. Dimanapun kau bersembunyi, aku akan menemukanmu. Putri naga mengepalkan tangannya lagi. Ketika dia memikirkan bagaimana dia diperankan oleh Kin Feiyang di makam timur, dia tidak dapat menahan rasa marah di hatinya. Titik. Namun, tiga hari berlalu berturut-turut, dan lelaki tua berpakaian hitam itu masih belum dapat menemukan keberadaan putra tuan kota. Panglima pengawal dan kesepuluh pengawal itu seakan lenyap dari muka bumi. Hal ini membuat lelaki tua berpakaian hitam itu sakit kepala. Bagaimana dia harus menjelaskannya kepada sang putri? Dia tidak punya pilihan. Ia hanya bisa menguatkan diri dan pergi mencari putri naga. Tanpa diragukan lagi, putri naga sangat marah dan hampir membunuh lelaki tua berpakaian hitam itu. Setelah tinggal selama setengah bulan, putri naga tidak dapat tinggal lebih lama lagi dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Seperti yang diharapkan Kin Feiyang. Dia mengira Kin Feiyang sudah pergi ke tempat lain. Setelah mengusir putri naga, lelaki tua berpakaian hitam itu akhirnya menghela nafas lega. Titik. Setengah bulan, ditambah tiga hari, jadinya delapan belas hari. Sementara delapan belas hari telah berlalu di luar, Kin Feiyang telah menjalani pelatihan tertutup di kastil kuno selama 180 tahun. Alasan mengapa dia tertarik pada gudang harta karun istana tuan kota sepenuhnya karena dia ingin melihat apakah ada kayu ilahi pir hijau. Lebih-lebih lagi, pohon nirvana yang disumbangkan lidasan pasti juga ada di gudang harta karun. Harta karun ini tidak boleh dilewatkan. Kakak, aku kembali. Suara serigala hitam besar terdengar di luar. Kin Feiyang segera terbangun dari pengasingannya dan segera muncul di langit di atas ngarai. Serigala hitam besar itu tertegun dan tersenyum patuh, kakak, aku tidak menyangka kamu memiliki benda suci spasial. Mari kita mulai bisnisnya. Apakah dia sudah pergi? Kata Kin Feiyang. Ya, saya melihatnya pergi dengan mata kepala saya sendiri. Serigala hitam besar itu mengangguk. Kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Kin Feiyang terkejut. Ini agak sulit. Akhir-akhir ini, aku selalu mengintai di dekat istana tuan kota. Belum lama ini, aku berada di atas istana tuan kota dan melihat seorang lelaki tua berpakaian hitam mengantarnya pergi. Bagaimana itu? Aku masih sedikit kuat. Serigala hitam besar itu terkekeh. Bagaimana kamu melakukannya? Kin Feiyang menatapnya dengan curiga. Seekor serigala telah mengintai di dekat istana penguasa kota sekian lama tanpa diketahui oleh siapapun. Ini ekspresi serigala hitam besar itu membeku, seolah sulit berbicara. Berbicara, kata Kin Feiyang. Serigala hitam besar itu menundukkan kepalanya dan berkata, Aku berubah menjadi manusia. Dia merasa bahwa berubah menjadi manusia adalah suatu bentuk penghinaan baginya. Apa yang membuatmu malu? Kin Feiyang terdiam. Bahkan para naga telah berubah wujud menjadi manusia, apa yang membuat seekor serigala berpura-pura. Serigala hitam besar itu tersenyum malu dan berkata, Ayo pergi ke mansion tuan kota sekarang. Tentu saja. Kin Feiyang mengangguk, mengambil pil bentuk ilusi, dan mengubah penampilannya. Bagaimana dengan saya? Serigala hitam besar itu menatap Kin Feiyang dan bertanya. Kin Feiyang tertegun dan mengerutkan kening, Tidak bisakah kau berubah menjadi manusia? Tetapi, serigala hitam besar itu menundukkan kepalanya, tampak enggan. Baiklah. Bersembunyilah di lenganku terlebih dulu. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Oke. Serigala hitam besar itu menyeringai, tubuhnya cepat menyusut, lalu merangkak kepelukan Kin Feiyang. Kin Feiyang melambaikan tangannya, membuka altar, dan langsung turun ke mansion tuan kota. Setengah bulan berlalu. Aula yang hancur telah dibersihkan. Namun, tidak dibangun kembali. Tidak ada penjaga di dekatnya. Kin Feiyang melihat sekeliling dan bertanya dengan suara rendah, Kamu bilang kamu melihat seorang lelaki tua berpakaian hitam tadi. Ya. Auranya sangat kuat. Menurutku, dia setidaknya adalah paragon yang sempurna. Dan menurut penyelidikanku, dia tampaknya adalah pendukung di balik mansion tuan kota, orangnya para naga. Kata serigala hitam besar. Para naga. Mata Kin Feiyang berkedip. Begitu serigala hitam besar melihat ekspresi Kin Feiyang, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru berkata, menurutku sebaiknya tidak memprovokasi dia saat ini untuk menghindari komplikasi. Kamu cukup pintar kali ini. Kin Feiyang tersenyum. Tentu saja. Serigala hitam besar itu terkekeh. Kamu mulai merasa puas diri. Lalu apakah kamu tahu mengapa aku memintamu datang ke Black Rock City untuk menanyakan informasi? Kata Kin Feiyang. Karena saya bisa melakukannya. Serigala hitam besar itu berkata dengan nada keras. Bisakah melakukannya? Seberapa tidak tahu malunya dirimu. Biarkan aku katakan padamu, aku sedang mengujimu. Jika kau mengkhianatiku, kau akan membawa putri naga ke ngarai untuk menemukanku. Namun, kamu tidak mengecewakanku. Kata Kin Feiyang. Pupil mata serigala hitam besar itu mengecil. Ternyata itu tipuan. Untungnya, dia tidak melakukan kesalahan, atau semuanya akan berakhir. Kin Feiyang tertawa dan berkata, Apakah kamu masih berpikir kamu pintar sekarang? Tentu saja aku pintar. Karena aku membuat pilihan yang cerdas dan tidak memilih untuk mengkhianatimu. Kata serigala hitam besar. Kin Feiyang terdiam. Karena apa yang dikatakan serigala hitam besar itu masuk akal. Seseorang datang. Tiba-tiba. Serigala hitam besar itu menyampaikan suaranya. Kin Feiyang terkejut dan buru-buru melihat sekeliling. Di jalan kecil ratusan meter ke kiri, dia melihat dua penjaga. Keduanya memiliki kultivasi seorang dewa ilahi yang sempurna. Mereka nampaknya memiliki sesuatu untuk dilakukan dan bergegas berjalan mendekat. Kin Feiyang menahan auranya, jadi mereka berdua tidak memperhatikannya. Serigala hitam besar berkata, tangkap mereka dan interogasi mereka. Oke. Kin Feiyang menganggup dan berjalan ke arah mereka berdua. Kakak, tunggu dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kau akan berjalan begitu saja seperti ini. Serigala hitam besar itu berteriak tergesa-gesa. Jika tidak. Kin Feiyang tersenyum sedikit. Kita di sini untuk menjadi pencuri. Kita harus menyelinap dan menangkap mereka dalam satu gerakan saat mereka lengah. Kata serigala hitam besar. Itulah yang dilakukan pencuri kecil. Kin Feiyang tersenyum. Baiklah, aku yakin. Serigala hitam besar itu berkata tanpa daya. Siapa kamu? Kedua penjaga itu akhirnya menyadari Kin Feiyang, dan mata mereka memancarkan cahaya dingin. Kakak-kakak, jangan salah paham. Aku tidak menerobos masuk. Aku mendapat izin dari penjaga di pintu. Kin Feiyang berkata sambil berjalan ke arah mereka berdua. Lalu siapa kamu? Mengapa kamu ada di istana tuan kota? Keduanya saling berpandangan, menatap Kin Feiyang dengan curiga, dan bertanya. Kin Feiyang melihat sekeliling, mencondongkan tubuh di depan mereka berdua, dan berbisik, Aku tahu di mana tuan kota muda berada. Tuan kota muda. Keduanya tercengang, dan sedikit kegembiraan muncul di mata mereka. Namun juga pada saat ini. Kin Feiyang meraih mereka berdua dan menghilang dari tempatnya berdiri. Alam penyuh hitam. Bidang kedokteran. Kedua penjaga itu melihat sekeliling dengan bingung. Kin Feiyang berdiri di depan mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, Selamat datang di objek ilahi spasialku. Objek ilahi spasial. Begitu besar. Siapa kamu? Keduanya menatap Kin Feiyang dengan waspada. Kin Feiyang memberi isyarat agar diam dan berkata, Jangan bicara, jawab saja pertanyaanku. Keduanya saling memandang, dan cahaya tajam melintas di mata mereka. Tiba-tiba, mereka melayangkan pukulan ke arah Kin Feiyang. Kin Feiyang tidak bergerak, dan menatap mereka berdua sambil tersenyum. Mengaum. Serigala hitam besar itu menyerbu keluar, Mengangkat cakarnya, dan menghantam mereka berdua. Keduanya langsung melolong menyedihkan dan jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Manusia serigala hitam besar itu berdiri di hadapan Kin Feiyang, Dengan tangan terikat di pinggang, dan berteriak seperti orang tua, Beraninya kau bersikap kurang ajar di hadapan kakakku, Apakah kau mencari kematian? Itu kamu. Kedua penjaga itu mengenali serigala hitam besar itu segera setelah mereka melihatnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa manusia dan serigala ini berani datang ke kediaman tuan kota. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Sekarang bisakah kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur? Tanya, tanya. Kedua penjaga itu bangkit dan mengangguk. Melihat mereka berdua patuh, Serigala hitam besar itu pun mulai memandang alam kura-kura hitam dengan rasa ingin tahu. Apa? Itulah pohon bayi spiritual. Dan pohon penciptaan. Bunga api bumi, rumput api surga, dan ginseng ilahi kekacauan ibu pertiwi. Tunggu, bukankah itu teratai abadi kelas sembilan milikku? Segera. Serigala hitam besar itu memperhatikan tanaman obat di ladang, Dan air liurnya langsung mengalir keluar.